Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melarikan diri. Seorang pemuda terbang melintasi hutan dengan panik. Wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Di antara cabang-cabang yang bersilangan, samar-samar dia bisa melihat beberapa bayangan melompat-lompat. Pemuda ini adalah si An Ming dari sekte surgawi. Di sampingnya ada kakak laki-lakinya, Zhao Yunyang. Keduanya terluka dan nafas mereka tidak teratur. Jangan panik, kita harus bertahan sampai yang lain tiba. Zhao Yunyang menghiburnya. Faktanya, dia putus asa. Sinyal suar yang diberikan oleh sekolah King Song tidak berguna di hutan ini. Semua orang ada di hutan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka akan melihat dedaunan menutupi langit. Siapa yang bisa melihatnya? Si An Ming hampir menangis. Dia masih sangat muda. Kali ini, dia mengikuti kakak laki-lakinya untuk melihat dunia. Mereka tidak percaya kalau ada Yumon di hutan ini. Mereka datang ke sini untuk bersantai. Sekalipun ada bahaya, ada begitu banyak teman yang kuat. Bahkan jika Yumon muncul, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Mereka diserang dan anggota tim lainnya terjebak dan hilang. Manusia, mati. Bayangan suram keluar dari depan. Bayangan itu memiliki empat anggota badan dan cakar yang tajam, tetapi memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Ada juga duri di bulu sayapnya. Di atas tubuhnya terdapat kepala harimau, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu bukan Yumon, tapi harimau bersayap, iblis. Kakak senior, hati-hati. Si An Ming menangis ngeri. Sebuah pisau tajam muncul dari tangan harimau bersayap itu. Dengan kilatan cahaya dingin, itu ditujukan ke jantung Zhao Yunyang. Zhao Yunyang baru saja menoleh ketika dia bertemu dengan tatapan mata harimau yang ganas. Ia merasakan sakit di dadanya dan merasakan darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Kemudian, kesadarannya berangsur-angsur hilang. Dia hanya merasakan darah mengucur dari dadanya. Anggota tubuhnya ditekuk dan kepalanya dimiringkan ke bawah. Dia telah berhenti bernapas. Kakak senior, si An Ming tercengang. Zhao Yunyang, yang baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tubuhnya tertusuk cakar tajam harimau bergigi bersayap. Seluruh tubuh Zhao Yunyang tergantung di lengannya. Harimau bergigi bersayap itu masih menahan detak jantung Zhao Yunyang. Harimau bersayap itu perlahan menarik cakarnya yang tajam. Tubuh Zhao Yunyang terjatuh seperti boneka dan tersangkut di antara dahan. Matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hatinya enak. Harimau bergigi bersayap menelan detak jantungnya. Darah mengalir keluar dari selasela giginya dan mewarnai bulunya menjadi merah. Darah segar memenuhi matanya dengan fanatisme. Ia menjentikan bilah tajamnya lagi dan melompat ke arah si An Ming. Apakah dia akan mati? Si An Ming menutup matanya. Dia tidak ingin lari lagi. Semua iblis ini lebih kuat darinya, dan jumlahnya banyak. Tidak mungkin dia bisa keluar. Untung dia sudah mati. Dia tidak perlu lari ketakutan lagi. Dia tidak merasakan apapun sama sekali. Apakah ini kematian? Si An Ming menghela nafas. Ternyata kematian adalah hal yang mudah. Tanpa merasakan sakit apapun, dunia jatuh ke dalam kegelapan. Tapi kenapa luka di tubuhnya masih terasa sedikit sakit? Terbang menjauh dari tempat ini dengan pedangmu. Sebuah suara membangunkan si An Ming. Dia menatap kosong sejenak sebelum membuka matanya. Dia melihat seseorang yang seumuran dengannya, tapi terlihat begitu dewasa dan mantap. Dia ingat pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Dia juga tidak tahu siapa namanya. Kamu, kamu. Si An Ming menatap kosong ke arah orang ini. Dia tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Seseorang datang untuk menyelamatkannya. Tatapan Cheng Yan melewatinya dan memandang ke hutan di belakang si An Ming. Masih ada gelombang energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Masih ada orang yang mengalami perjuangan pahit di sana. Dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan si An Ming. Sosoknya berbalik dan menghilang. Tubuh harimau bergigi bersayap itu dibelah dua dan digantung di puncak pohon. Ia tidak mengerti mengapa ia mati secara misterius. Ia bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya. Cepat terbang. Seorang pemuda muncul di depan si An Ming. Dia mengenali pemuda ini. Dialah yang mengalahkan murid paling terkenal dari sekolah King Song, harimau kecil. Siapa yang tidak mengenalinya? Kita tidak bisa terbang. Pepohonan di sini sepertinya terkena sihir. Mereka tumbuh setinggi kita terbang. Kita tidak bisa keluar lagi. Si An Ming menggelengkan kepalanya dengan sedih. Muyu mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan hal ini ketika dia mendarat. Semacam mantra dilemparkan ke pepohonan. Pantas saja orang-orang ini terus berlarian melewati hutan. Mereka melepaskan sinyal percikan, tapi tidak ada yang terbang ke langit untuk melarikan diri. Muyu meletakkan tangannya di batang pohon dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam pohon. Kekuatan aneh datang dari batang pohon. Itu sangat megah. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu membuat jantungnya berdebar-debar. Muyu mengangkat kepalanya dan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Dia terbang ke langit, tetapi kanopi pohon langsung mengikuti ketinggiannya. Dia terbang sebentar, tetapi ternyata masih ada dedaunan di atasnya. Mereka memang terjebak. Mungkinkah mereka hanya bisa mendarat di hutan ini dan tidak bisa terbang? Tapi kenapa mereka baru bisa terbang? Jika Yumon atau Ras Iblis menyerang manusia pada saat yang sama, mengapa mereka membiarkan mereka pergi sendirian? Aku akan membantu yang lain. Hati-hati. Muyu mendengar suara pertarungan di depannya. Dia berhenti memikirkan masalah ini dan bergerak maju dalam sekejap. Cabang-cabangnya bengkok ke segala arah dan daunnya berlumuran darah. Namun tidak ada satu pohon pun yang ditebang. Ini sangat tidak masuk akal. Bagi seorang penggarap tahap pendirian yayasan, mudah bagi pedang terbang untuk menebang pohon. Namun batang pohon di sini masih utuh. Ini sangat aneh. Di depannya, tiga orang dikelilingi oleh lima setan. Kelima Iblis itu tidak sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Mereka memiliki kepala yang berbeda. Ini semua adalah setan yang sangat umum, termasuk serigala merah, harimau, singa, dan monyet hitam. Setan-setan ini sudah sangat kuat ketika mereka masih menjadi setan. Kini, mereka tampaknya telah mencapai level yang lebih tinggi. Jika cengian tidak tiba tepat waktu, ketiga orang itu akan mati. Kelainan pada pepohonan pasti dikendalikan secara diam-diam oleh Yumon. Tapi Muyu tidak melihat Yumon, hanya iblis ganas. Setan-setan ini seperti mesin pembunuh. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka saat bertarung melawan para petani. Cakar tajam mereka bisa meninggalkan bekas luka yang dalam pada manusia, tapi pedang terbang manusia tidak bisa melukai mereka. Pedang terbang cengian tidak setingkat dengan pedang lainnya. Dia mengendalikan lima pedang terbang pada saat bersamaan. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, semua iblis itu dibasmi. Setan-setan ini berevolusi dari setan tingkat kedua. Mereka tidak bisa melawan di periode jindan. Namun, semakin banyak suara gemuruh datang dari dalam hutan. Kemudian, banyak serangga, binatang buas, binatang iblis, dan setan tersapu seperti air pasang. Hewan-hewan yang menghilang di siang hari tiba-tiba semuanya muncul di sini. Mereka sepertinya dikendalikan oleh sesuatu dan bergegas dengan gila-gilaan. Ekspresi cengian berubah. Dengan lambayan pedang nyaki, dia membelah beberapa serigala iblis menjadi dua. Kemudian, dia menghancurkan serangga yang berkerumun dan mengusir gelombang binatang iblis lainnya. Namun, lebih banyak lagi binatang iblis yang datang satu demi satu. Terlebih lagi, dari suara lari mereka, mereka sepertinya tidak ada habisnya. Pergi. Teriak cengian. Meskipun iblis-iblis ini bukan ancaman baginya, jumlahnya terlalu banyak. Ada juga tiga orang yang terluka parah di belakangnya. Dia tidak bisa terus bertarung dan segera mundur bersama yang lain. Muyu menyatu dengan pepohonan dan tidak mundur bersama yang lain. Dia memandang dengan ketakutan pada setan dan binatang buas yang berlari melewatinya. Jika ini adalah waktu normal, dia bisa membunuh banyak dari mereka dengan satu pedang. Tapi jumlahnya sangat banyak sehingga dia tidak bisa membunuh mereka semua. Selain berlari menyelamatkan nyawanya, tidak ada jalan lain. Muyu bersembunyi di pepohonan. Dia bisa bergerak dengan bebas. Dia bahkan menemukan bahwa dia bisa terbang keluar dari hutan dan tidak terpengaruh oleh formasi aneh tersebut. Namun dia tidak bisa membantu orang lain karena dia tidak punya waktu untuk membantu orang lain. Dia menemukan Yumon Kayu. Yumon Kayu bersembunyi di pohon tidak jauh darinya, diam-diam mengawasi semuanya. Sama seperti Muyu menemukannya, dia juga menemukan Muyu. Dia tampak terkejut. Dia tidak menyangka manusia bisa menyatu dengan pepohonan. Dan dia kebetulan melihatnya. Saat Yumon Kayu ditemukan, ia hanya tertegun sesaat. Kemudian, ia segera berbalik dan lari. Bagaimana bisa Muyu melepaskannya? Yumon Kayu mungkin adalah sumber kendali bis tide. Jika dia ingin menghentikan bis tide yang gila, dia harus memulai dengan Yumon Kayu. Dia tidak ragu untuk mengikutinya. Kecepatannya di hutan tidak lebih lambat dari Yumon Kayu. Ketika Muyu menyatu dengan pepohonan, tubuhnya menjadi bagian dari pohon. Jadi ketika daun dari dua pohon bersentuhan satu sama lain, dia dapat dengan cepat berpindah ke pohon lainnya. Di pepohonan, dia bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Yumon bergerak dengan cara yang sama. Ini juga alasan mengapa orang lain tidak bisa melihat Yumon. Muyu mengejar Yumon selama hampir dua jam. Yumon Kayu menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri setelah dikunci oleh Muyu. Itu berhenti berjalan. Ia meninggalkan pohon dan berdiri di puncak pohon. Muyu juga keluar dan melihat Yumon hijau. Kamu bukan Yumon. Kamu manusia. Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar Yumon berbicara. Itu cukup baru. Suara Yumon penuh vitalitas dan vitalitas. Seolah-olah hal itu membawa harapan. Itu sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang aneh. Muyu melihat sekeliling. Ia masih dikelilingi pepohonan yang rimbun. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia sudah lama mengejar Yumon. Dia mungkin berada sangat jauh dari yang lain. Kamu bukan manusia. Kamu seorang Yumon. Yumon berbicara lagi. Kata-katanya bertentangan. Kemungkinan besar dia pun tidak yakin. Apa yang kamu? Yumon bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu peduli siapa aku? Izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu yang mengendalikan Bistide? Muyu tidak bisa menjawab pertanyaan Yumon. Dia juga tidak tahu siapa dia. Dia memiliki penampilan seperti manusia dan kekuatan Yumon. Dia bahkan bisa mengendalikan energi spiritual langit dan bumi yang tidak bisa dilakukan oleh Yumon. Siapa yang bisa menjelaskan hal ini? Manusia seharusnya tidak berada di sini. Mata Yumon tertutup lapisan kabut hijau. Ia melayang perlahan dan terlihat sangat aneh. Yumon juga seharusnya tidak ada di sini. Jawab Muyu. Ini wilayah kita. Kenapa tidak? Yumon memandang Muyu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mencoba mencari tahu sesuatu dari Muyu. Muyu tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Yumon. Manusia telah menghancurkan Yumon, tetapi mereka tetap menjaga apinya tetap hidup. Mereka diam-diam beristirahat di sini. Mengenai apakah Yumon harus dihancurkan, Muyu tidak mengerti. Dia tidak ingin manusia dan Yumon terus bertarung. Batalkan formasi di hutan ini dan kami akan segera pergi. Kata Muyu. Tidak ada yang bisa pergi dari sini, termasuk kamu. Sudut mulut Muyu meng membentuk senyuman. Dia melambaikan tangannya, dan pepohonan di sekitar Muyu mulai tumbuh dengan cepat. Sulur melesat keluar dan melilit Muyu. 72. Pohon di sebelahnya tampak hidup. Cabang-cabangnya melesat. Muyu menunduk dan bergabung dengan pohon itu. Dua pohon di sebelahnya tidak bergerak. Muyu mengambil alih kendali kedua pohon ini. Berbeda dengan Yumon, Muyu harus bersentuhan dengan pepohonan untuk mengendalikannya. Namun, Yumon memiliki hubungan alami dengan pepohonan, jadi sepertinya dia tidak perlu menyentuhnya untuk mengendalikannya. Cabang-cabang yang tidak teratur itu dengan keras melesat di udara, mengeluarkan suara ledakan. Muyu mengendalikan dua pohon di sampingnya untuk memblokir cabang-cabang yang melesat ke arahnya. Di saat yang sama, dia menyerang Yumon. Menggunakan dahan untuk mencambukku, rasanya seperti bermain rumah-rumahan. Membosankan sekali. Muyu menyerang Yumon. Pedang klon bayangan di tangannya gesit dan fleksibel, mengarah langsung ke jantung Yumon. Yumon itu melompat tinggi ke udara dan menjauh dari Muyu. Tangannya bergerak terus-menerus saat cabang tajam menjulur dari lengannya dan bertabrakan dengan pedang terbang Muyu. Sebuah ledakan keras terdengar ketika energi spiritual yang dahsyat melesat ke segala arah. Keduanya terpaksa mundur. Lengan Yumon sangat kuat sehingga Muyu bahkan tidak bisa menggaruk kulitnya. Benar-benar menakutkan. Muyu tidak berhenti. Langkah kakinya ringan saat dia maju ke depan sekali lagi. Pedang di tangannya melonjak saat dia menyerang ke depan. Muyu mengberteriak pelan. Tiba-tiba, dahan dan dedaunan hijau bermekaran dari tubuhnya. Kemudian, dahan dan dedaunan itu rontok dan tersebar ke segala arah. Kemudian, seperti anak panah, mereka menembak ke arah Muyu dari segala arah. Muyu terkejut. Jika ini menimpannya, dia pasti akan berubah menjadi landak. Bayangan jatuh menghilang. Jurus ke-8 Teknik Pedang Luo Chen, Penghilangan Bayangan Jatuh. 10.000 bayangan menyatu menjadi satu, tidak meninggalkan bayangan. Dedaunan lebat memenuhi langit saat mereka bersiul di udara. Pedang klon bayangan Muyu telah terbelah menjadi dua dan mengembangkan teknik pedangnya. Kecepatan transformasi kedua pedang menjadi semakin cepat, membentuk ribuan bayangan pedang. Mereka keluar dari tubuh Muyu dan bertabrakan dengan dedaunan. Suara siulan terdengar tak henti-hentinya saat dedaunan tertusuk dan hancur. Tanpa kekuatan menyerang, dedaunan berjatuhan dari langit seperti debu. Daun berbentuk tepung itu seperti kabut-kabur. Untuk sesaat, Muyu dikelilingi oleh dedaunan. Namun keduanya ahli dalam mengendalikan pohon. Bagaimana mereka bisa dibutakan oleh dedaunan ini? Cahaya pedang hijau keluar dari dedaunan yang patah. Muyu membawa pedang bersamanya saat dia terbang di atas iblis Muyu Meng. Sinar pedang ki menebas dari atas. Iblis Muyu Meng tidak mengharapkan hal ini. Tubuhnya miring, dan dengan suara lembut, lengan kirinya dipotong. Kupikir kulitmu tebal. Muyu merasa itu sangat disayangkan. Dia hampir membunuh Yumon ini. Dia selalu khawatir akan membunuh orang. Namun, dia tidak punya pemikiran lain untuk membunuh Yumon. Ini karena Yumon telah membunuh beberapa murid dari sekte lain. Kamu lebih kuat dari manusia lainnya. Setelah lengan Yumon dipotong, tidak ada darah yang keluar. Muyu tidak terkejut. Ia menduga tubuh Yumon itu terbuat dari kayu. Yumon itu meraih pohon di dekatnya. Pohon itu menyala dengan lampu hijau dan berkumpul menuju tubuh Yumon. Luka di lengan kirinya menggeliat. Dalam sekejap mata, sebuah lengan tumbuh. Fatih pernah mengatakan bahwa Yumon memiliki kekuatan hidup yang kuat dan sulit dibunuh. Jika itu benar, kehilangan satu lengan bukanlah cedera fatal bagi mereka. Tapi kamu masih belum bisa mengalahkanku. Yumon menggerakkan lengannya yang baru tumbuh. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Potongan kayu tebal muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Muyu. Muyu tidak tahu dari mana potongan kayu ini berasal, tapi dia yakin itu tidak berasal dari pepohonan di sekitarnya. Dia ingin terbang dan menghindari tongkat kayu tersebut, tetapi sebuah tiang kayu jatuh di atas kepalanya. Dia terpaksa berbalik, tapi dahan yang datang dari segala arah menjebaknya di dalam sangkar kayu dalam sekejap mata. Muyu meraih sangkar dan mencoba mengendalikan potongan kayu itu. Namun, kekuatan tolak menolaknya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa mengendalikan potongan kayu itu. Dia dengan cepat mengayunkan pedang klon bayangannya, tetapi ketika pedang klon bayangan menebas potongan kayu tersebut, hanya terdengar bunyi gedebuk. Potongan kayunya tidak terluka. Mengapa potongan kayu ini begitu aneh? Yumon perlahan mendekati Muyu. Potongan kayu di dalam sangkar mulai menekan Muyu. Segera, lengan Muyu terikat erat oleh cabang-cabang di sekitarnya, dan dia tidak bisa bergerak. Kontrol kayu yang dia banggakan tidak efektif dibandingkan dengan potongan kayu ini. Dalam hal kontrol kayu, Yumon tampak jauh lebih baik darinya. Ini tubuhku. Bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Muyu meng mengangkat dagu Muyu. Suaranya masih penuh vitalitas, penuh vitalitas dan kegembiraan, sehingga mustahil orang bisa membencinya sedikitpun. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat Yumon dari dekat. Dia melihat garis-garis halus pada kulit Yumon dan cincin pertumbuhannya. Dia bahkan mencium aroma unik pohon cedar di Yumon. Apakah orang ini lahir dari pohon cedar? Apa yang kamu inginkan? Muyu terus berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin erat potongan kayu yang melilitnya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Mengapa kamu memiliki kemampuan kami? Apakah manusia mengasuhmu? Apakah kamu senjata yang dikembangkan manusia untuk menghadapi kami Yumon? Yumon perlahan bertanya. Senjata yang dipelihara manusia. Itu bukanlah tebakan yang buruk. Muyu tidak tahu siapa orang tuanya sejak dia masih muda. Jika dia adalah senjata yang dibuat oleh manusia, mengapa mereka membiarkannya berlarian begitu saja? Selanjutnya, dia datang ke wilayah Yumon dengan tingkat budidayanya dan jatuh ke tangan Yumon dengan mudah. Senjata rahasia macam apa ini? Siapa bilang hanya kamu, Wood Yumon, yang bisa mengendalikan pohon? Bukan hanya Anda Yumon yang tahu cara menggunakan pohon. Kita manusia juga tahu cara bercocok tanam. Muyu berhenti merontah. Dia sudah terjebak. Dia tidak menyangka akan ditangkap di saat-saat kecerobohan. Yumon itu tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Itu sebenarnya memiliki gigi manusia. Ini adalah perasaan yang aneh. Bercocok tanam. Jika bukan karena kami Yumon, apakah kalian manusia akan mendapatkan hasil panen? Anda tidak tahu dari mana Yumon berasal? Bukan. Anda juga tidak tahu dari mana manusia berasal? Bukan. Kalian manusia terlalu sombong. Saya khawatir Anda sudah lupa dari mana asal Anda? Bukan. Yumon tidak marah. Itu hanya memandang Muyu dengan jijik. Matanya yang berkabut tampak sangat menakutkan. Dari mana Yumon berasal? Dari mana manusia berasal? Muyu sangat sibuk setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Tuannya tidak memberitahunya hal ini, jadi dia tidak tahu. Aku akan membawamu kembali dan membiarkan tetua pohon tua dari suku itu mempelajarimu. Dia mungkin menjadi parasit pada tubuh Anda untuk melihat struktur tubuh Anda. Yumon mengangkat tangannya dan tubuh Muyu tanpa sadar terangkat ke udara. Hei, ayo kita bicara baik-baik. Kamu tidak perlu memparasitasiku, kan? Muyu bergidik saat memikirkan daun yang keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si gendut mengatakan bahwa Yumon adalah yang paling mudah untuk ditangani. Bagaimana cara mengatasinya dengan mudah? Mereka memasuki hutan. Jika semua Yumon datang berlari, apakah murid sekte ini punya kesempatan untuk melarikan diri? Mengapa Bistide tiba-tiba mundur tanpa alasan? Cheng Yan membuat semua orang berhenti. Hanya tersisa empat orang di grup. Si An Ming ditarik oleh Cheng Yan saat mereka mundur. Semua orang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terluka cukup parah dan semangat mereka rendah. Saya tidak yakin. Binatang buas dan serangga ini tampak seperti binatang yang biasa terlihat di hutan. Kami tidak melihat satupun binatang buas ketika kami datang beberapa hari terakhir ini. Saya tidak menyangka mereka semua ada di sini. Kata seorang pria berjanggut keriting. Ada goresan yang dalam di punggungnya. Benar-benar kacau balau. Untungnya, tubuhnya kuat dan dia menggunakan energi rohnya untuk melindungi lukanya. Terima kasih kakak senior karena telah menyelamatkan kami. Saya Mo Siong dari sekte kaca berwarna. Bolehkah saya tahu nama kakak senior? Pria berjanggut keriting itu menangkupkan tangannya. Cheng Yan dengan mudah membunuh beberapa setan. Tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari zaman jindan. Namun, dia masih sangat muda dan seharusnya menjadi sangat terkenal di zaman jindan. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Cheng Yan dari sekte debu jatuh. Cheng Yan melihat sekeliling. Dia tidak melihat bayangan Muyu. Dia tidak tahu kemana Muyu lari. Namun, selama dia berada di hutan, dia seharusnya aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seorang murid dari sekte debu jatuh. Dia masih sangat muda dan dia sudah berada di zaman jindan. Semua orang tercengang. Kamu adalah murid dari sekte debu jatuh. Kamu berasal dari sekte yang sama dengan Muyu yang mengalahkan harimau kecil. Mo Siong bertanya dengan kaget. Semua orang saling memandang dengan kaget. Seorang anak berusia 15 tahun yang mencapai tahap pendirian yayasan sudah sangat menantang di mata mereka. Namun, sekte debu jatuh sebenarnya memiliki seorang murid yang mencapai periode jindan pada usia 20. Bahkan Bai Liang tidak memiliki bakat seperti ini di seluruh dunia kultifasi. Apakah sekte debu jatuh benar-benar konyol seperti yang dikatakan legenda? Bagaimana kamu bisa diserang oleh Iblis? Cheng Yan tidak peduli dengan tatapan aneh dari yang lain. Tidak ada seorang pun di kelompok ini yang berada di zaman jindan sehingga mereka relatif lemah. Cheng Yan tiba-tiba mengira Yu Mon tidak menyerang kelompoknya. Mungkinkah dia takut dengan kultifasinya selama periode jindan dan tidak berani menyerang? Ketika dia tiba, dia melihat lima sinyal suar. Ada satu kelompok yang tidak memiliki kelainan apapun jadi tidak diragukan lagi itu adalah kelompok Bai Liang. Namun kelompok yang dipimpin oleh Ju Wen Sing juga berada di zaman jindan. Mengapa kelompok mereka juga diserang? Kami tidak tahu. Kami belum melihat satupun makhluk hidup dalam beberapa hari terakhir. Namun, beberapa setan tiba-tiba melompat keluar dan mencabik-cabik salah satu kelompok kami. Kami hanya dapat mengirimkan sinyal suar untuk meminta bantuan. Untungnya, kakak senior Cheng Yan datang tepat waktu. Mulut Mo Si Yong terasa pahit. Orang yang terkoyak adalah adik laki-lakinya. Saat itu, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia ingin maju dan memusnahkan iblis, tapi sayangnya, dia hampir kehilangan nyawanya juga. Ayo cepat keluar dari sini. Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa terbang keluar dari hutan ini. Yang lain juga dalam kesulitan. Cheng Yan mengeluarkan kompasnya. Dia harus mengeluarkan orang-orang ini dari sini terlebih dahulu untuk menghindari serangan lain dari gerombolan iblis. Mu Yu tidak tahu sudah berapa lama dia diikat oleh Yumon. Dia tahu bahwa mereka berada jauh di dalam hutan dan akan segera mencapai sarang Yumon. Untuk melindungi sarangnya agar tidak ketahuan, Yumon diam-diam membentuk formasi untuk menjebak para penyusup. Kemudian, ia mengirimkan setan untuk membunuh mereka. Itu adalah rencana yang bagus. Apakah iblis-iblis itu berada di bawah kendalimu? Mu Yu bertanya. Yumon tidak menjawab pertanyaan Mu Yu. Ia tidak ingin manusia tahu terlalu banyak. Atau apakah kamu di bawah kendali iblis-iblis itu? Mu Yu bertanya lagi. Huff, ras inferior itu bisa mengendalikan kita. Jangan konyol. Mereka tidak akan berani menolak apapun yang kami minta. Yumon merasa terhina dengan pertanyaan kedua Mu Yu dan langsung menjawab. Mu Yu juga membenarkan masalah ini. Yumon ingin menggunakan iblis untuk menghadapi manusia. Rencana ini masih belum diketahui manusia. Manusia dan Yumon juga sama. Mereka memandang rendah setan-setan itu dan berpikir bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun, jika Yumon punya cara untuk membimbing iblis menjadi iblis, maka mereka harus menganggapnya serius. Aura familiar memasuki pikiran Mu Yu. Dia terkejut. Perasaan itu muncul kembali. Malam itu ketika dia mengejar Hong Yan, dia menemukan aura ini. Namun, karena dia menuju ke arah yang berbeda dari Hong Yan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak menyangka Yumon akan membawanya ke sini hari ini. Apakah kita hampir sampai? Sebuah cabang pohon melewati wajah Mu Yu. Yumon membawa Mu Yu melewati hutan. Tidak peduli Mu Yu dihantam oleh berbagai cabang pohon. Mu Yu tidak khawatir karena dia terjebak. Yumon lupa satu hal. Mu Yu bisa menyatu dengan pepohonan. Ketika dahan pohon melewati wajahnya, dia akan menggunakan dahan itu untuk melarikan diri jika dia mau. Namun, dia memutuskan untuk mengambil resiko dan memasuki sarang Yumon. Begitu dia menemukan sarangnya, dia akan melarikan diri. Dengan cara ini, dia dapat memberikan lebih banyak informasi. Kenapa aku hanya melihat Yumonmu? Kemana perginya Yumon yang lain? Mu Yu meregangkan lehernya dan menutup matanya. Sehelai daun melewati kelopak matanya. Pepohonan di sekitarnya tidak berbeda dari biasanya. Namun, dia tidak melihat binatang lain. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka mungkin mengejar Cheng Yan. Dengan kemampuan Cheng Yan, Mu Yu tidak khawatir. Yumon mengabaikan pertanyaan Mu Yu. Apakah karena Yumonmu yang paling lemah, jadi Yumon yang lain mengirimmu ke sini untuk menangkap kami? Mu Yu bertanya. Pei, bagaimana Yumon kita bisa menjadi yang terlemah? Mereka hanya berani bersembunyi di bawah tanah. Mereka bahkan meminta kita untuk melindungi mereka. Yumon meludah. Itu selalu berhasil. Provokasi adalah yang paling efektif. Tapi kenapa aku merasa Yumon punya orang paling sedikit? Jauh lebih sedikit dibandingkan Yumon lainnya. Omong kosong. Yumon kami telah beristirahat selama bertahun-tahun. Kami memiliki orang terbanyak. Golden Yumon di dekatnya bahkan tidak punya seribu, tapi kami punya hampir sepuluh ribu. Jumlah Yumon-Yumon sudah mencapai sepuluh ribu. Memang terbilang kecil dibandingkan manusia, namun dibandingkan dengan jumlah penggarapnya banyak, belum lagi Yumon atribut lainnya. Jika terjadi perang dengan manusia, manusia tidak akan bisa membantu. Bahkan penggarap tahap pendirian yayasan tidak akan mampu melawan Yumon. Satu-satunya yang benar-benar bisa melawan Yumon adalah periode Jindan. Namun, bahkan jika ada 20 sekte di periode Jindan, hanya akan ada lebih dari 100 Yumon. Oleh karena itu, manusia di Pegunungan Moyun pada dasarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Yumon ini tidak memiliki IQ tinggi. Muyu bisa mendapatkan beberapa informasi penting hanya dengan beberapa kata. Muyu bertanya-tanya apakah dia harus melarikan diri sekarang dan membawa informasi ini kembali. Dia berhenti bicara karena auranya semakin kuat. Yang membuatnya pusing adalah cabang-cabang di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan sampai ke tempat terbuka. 73. Muyu baru saja mendarat di tanah, dan bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia melihat beberapa pembudidaya ras iblis Yumeng mengelilinginya dengan tatapan permusuhan di mata mereka. San, kenapa kamu membawa manusia kembali? Manusia tidak diperbolehkan datang ke sini. Tanya seorang Yumon. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan sulur tajam ke leher Muyu. Manusia ini mempunyai kekuatan kita. Dia juga bisa mengendalikan pohon. Aku curiga dia adalah senjata rahasia manusia. Dia khusus digunakan untuk menghadapi kita, jadi aku ingin pemimpin pohon tua memastikannya. Kita bisa membunuhnya setelah itu, kata Yumon bernama San. Muyu menyadari bahwa Yumon terlihat berbeda dari Yumon. Misalnya warna kulit, belang pada kulit, dan daun pada badannya berbeda-beda. Orang yang membawanya ke sini bernama San. Muyu benar. Daun di tubuh orang ini adalah daun pohon cemara. Apa, dia bisa mengendalikan pohon? Kata Yumon tidak percaya. Ya, dialah yang menemukanku bersembunyi di pepohonan. Dia juga bersembunyi di pepohonan, kata San. Pergi dan mintalah pemimpin pohon tua untuk datang ke sini, kata Yumon. Pemimpin pohon tua bukanlah orang biasa. Muyu sedang berbaring di tanah menghadap ke langit. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, tapi dia yakin tempat ini kosong. Tidak ada pohon di sekitar. Ada rumput di tanah, tapi rumput itu sepertinya dilindungi oleh suatu kekuatan. Muyu mencoba berbaur, tapi dia tidak bisa. Tapi ada sesuatu yang salah. Aura yang tercium Muyu sangat dekat. Jantungnya berdetak semakin cepat, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Ini tidak mungkin. Apa yang bisa memanggilnya? Lepaskan ikatannya, terdengar suara tua perlahan. Suara yang sangat tua perlahan terdengar. Suara ini sepertinya telah menyebar selama jutaan tahun. Itu sangat halus, tetapi juga dipenuhi dengan perubahan-perubahan dalam hidup. Perasaan yang tak terlukiskan itulah yang membuat semangat orang-orang terangkat. Ya, kayu di tubuh Muyu menghilang. Dia duduk dan berusaha meregangkan lengannya. Setelah diikat sekian lama, rasanya cukup sakit. Itu adalah padang rumput yang luas, dan ada banyak Yumon serupa yang berdiri di sekitarnya. Setiap Yumon memperhatikan Muyu. Muyu merasa sedikit malu ditatap oleh begitu banyak Yumon. Dia sudah berencana untuk melarikan diri, tapi ada terlalu banyak Yumon di sini. Akan sulit untuk melarikan diri. Seorang klan Iblis Yumeng tua berdiri di depan Muyu. Alasan Muyu mengira klan Iblis Yumeng ini adalah karena klan Iblis Yumeng ini memiliki alis putih panjang dan janggut putih yang aneh. Berbeda dengan Iblis Yumeng lainnya, klan Iblis Yumeng ini memiliki daun berwarna kuning di tubuhnya. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari daun bodi, tidak seperti Iblis Yumeng lainnya yang hanya menutupi bagian bawah tubuhnya dengan dedaunan. Kulitnya keriput, tapi terlihat serasi. Itu tidak membuat Muyu merasa tidak nyaman. Ini mungkin adalah tetua pohon tua yang disebutkan oleh Yumon lainnya. Kudengar kamu memiliki kekuatan wood Yumon kami. Mata pohon tua itu tidak seperti mata Iblis Yumeng lainnya, yang dipenuhi kabut hijau. Sebaliknya, itu adalah mata manusia yang murni. Matanya yang tahan cuaca sepertinya mampu melihat permasalahan dunia. Tampaknya pohon tua ini sudah berumur sangat lama. Apa yang aneh tentang itu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Muyu mencoba yang terbaik untuk membuat kemampuannya mengendalikan kayu terdengar normal, seolah itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kamu salah? Bahasa ini tidak hanya dimiliki manusia. Tetua pohon tua mengamati Muyu. Kamu bukan manusia? Bukan, kamu manusia, tapi kamu memiliki kehadiran wood Yumon kami pada kamu. Orang tua ini sama seperti San, bertentangan dengan dirinya sendiri. Kehadiran apa? Kehadiran pepohonan. Muyu masih duduk di tanah, menatap tetua pohon tua. Dia merasa tetua pohon tua tidak memiliki niat buruk dibandingkan dengan wood Yumon lainnya. Suara penatua pohon tua sangat aneh, dan Muyu tidak merasa jijik terhadapnya. Kepala pohon tua itu tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Sebatang pohon anggur keluar dari lengan bajunya dan melingkari lengan Muyu. Kemudian, kekuatan aneh ditransmisikan dari pohon anggur kepala pohon tua ke Muyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyu menarik tanaman merambat di lengannya, tidak mengerti apa yang dilakukan tetua pohon tua. Tetua pohon tua terkejut, namun dia menganggup dan berkata, saya mengerti sekarang, jadi begitulah. Apa yang kamu mengerti? Penatua pohon tua melepaskan Muyu, dan tanaman merambat kembali ke penatua pohon tua. Saya mengerti mengapa Anda memiliki kekuatan wood Yumon kami. Tetua pohon tua tersenyum. Jantung Muyu berdetak kencang. Ini adalah pertanyaan yang mengganggunya selama bertahun-tahun, dan tetua pohon tua mengetahui jawabannya hanya dengan menyentuhnya. Mengapa? Muyu bertanya dengan cemas. Meskipun memiliki kemampuan ini tidak akan merugikannya, hal itu tetap akan mendatangkan masalah baginya. Dia selalu berpikir bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan klan iblis Yumeng, tetapi perilaku kepala pohon tua ini membuatnya merasa bahwa dia mungkin benar-benar memiliki semacam hubungan dengan klan iblis Yumeng. Ikut denganku. Tetua pohon tua berbalik dan berjalan terlatih-tatih. Hei, kakek, kakek Yumeng, jelaskan. Kamu ingin aku pergi kemana? Tidak bisakah kita bicara di sini? Muyu berteriak di belakang tetua pohon tua, tetapi melihat tetua pohon tua tidak berniat berhenti dan Wood Yumeng lainnya menatapnya, dia merasa tidak pantas baginya untuk terus duduk. Dia segera berdiri dan berlari beberapa langkah untuk mengejar ketinggalan. Kakek Yumeng, jelaskan. Apa yang kamu mengerti? Muyu menyusul tetua pohon tua dan berjalan di sampingnya, tetapi sebuah cabang mengulurkan tangan dan menariknya pergi. Jangan terlalu dekat dengan tetua pohon tua. Seorang Wood Yumeng memperingatkan. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku. Tetua pohon tua tersenyum pada Muyu. Siapa bilang aku tidak akan melakukannya? Aku akan melakukannya jika kamu melepaskanku. Muyu berkata pada Wood Yumeng yang mengikatnya. Wood Yumeng mendengus, jelas mengkhawatirkan Muyu, tapi dia tidak menentang kata-kata tetua pohon tua. Pada akhirnya, dia melepaskan Muyu. Muyu menepuk-nepuk pakaiannya yang kusut. Jelaskan, saya bukan orang suci. Kami para kultifator menentang Anda Yumon. Meskipun menghormati yang tua dan mencintai yang muda adalah kebajikan tradisional saya, premisnya adalah hal itu didasarkan pada landasan kemanusiaan. Jangan terlalu penuh dari dirimu sendiri. Penatua pohon tua tertawa tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti dan melihat ke depan. Muyu mengikuti pandangan tetua pohon tua dan melihat pohon bodi yang subur di depannya. Penatua pohon bodi ini telah tumbuh entah berapa tahun. Mahkota pohon menutupi langit, dan batangnya tebal serta kokoh. Melihatnya, 20 orang tidak akan mampu mengelilinginya. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat pohon sebesar itu. Tetua pohon bodi memancarkan aura kuno, penuh perubahan kehidupan. Muyu belum pernah merasakan vitalitas yang kuat sebelumnya, dan aura unik berdenyut di sekitarnya. Ya, ya. Muyu akhirnya mengerti dari mana aura familiar itu berasal ketika dia memasuki hutan. Tetua pohon bodi di depannya adalah sumber aura. Aura di sekitar tetua pohon bodi sangat murni saat ini. Itu bukanlah sejenis energi spiritual, tapi sesuatu seperti vitalitas. Ketika Muyu melihatnya, rasanya seperti melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Bahkan jantungnya berdetak seirama dengan auranya. Namun, Muyu tidak mengerti mengapa dia merasakan keakraban dengan penatua pohon bodi yang tidak dikenalnya ini. Dia tidak ingat pernah melihat pohon ini sebelumnya. Muyu, kamu merasa familiar dengan tetua pohon bodi, bukan? Tetua pohon tua meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya dengan ramah. Bagaimana kamu tahu namaku? Bagaimana Anda tahu apa yang saya kenal? Tatapan Muyu tidak beralih dari pohon itu. Dia merasa pohon ini berarti baginya. Setelah dia datang ke sini, perasaan di hatinya semakin kuat. Pohon inilah yang memanggilnya. Tetua pohon tua berjalan mendekat dan membelai tetua pohon bodi. Yumon yang lain memandang tetua pohon bodi dengan penuh hormat. Ekspresi mereka sangat husyuk dan penuh hormat, seolah pohon ini adalah agama mereka. Mereka sangat taat. Manusia dan Yumon telah bertarung selama ribuan tahun, tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Ada sebuah legenda kuno. Apakah Anda ingin mendengarnya? Tetua pohon tua sengaja membuatnya tegang. Kamu akan memberitahuku meskipun aku tidak mendengarkan. Kan? Muyu mengerutkan bibirnya. Menurut legenda, lima orang akan muncul di dunia ini. Mereka dikatakan manusia, namun kenyataannya mereka bukan manusia. Namun situasi antara manusia dan Yumon akan berubah karena kemunculan kelima orang tersebut. Kelima orang ini adalah manusia. Mereka bisa berkultivasi, tapi mereka juga memiliki kemampuan Yumon. Penampilan mereka akan mendefinisikan kembali hubungan antara manusia dan Yumon. Penatua pohon tua memandang Muyu. Muyu belum pernah mendengar legenda ini. Apakah tetua pohon tua adalah seorang pembohong tua? Saya lebih khawatir tentang apa yang Anda maksud dengan, mendefinisikan ulang. Kata tetua pohon tua. Muyu mengerutkan bibirnya. Apa maksudmu dengan, mendefinisikan ulang? Omong kosong. Jika aku sekuat itu, mengapa aku ditangkap olehmu? Aku tidak menyangka kamu datang ke sini secara tidak sengaja. Mungkin ini adalah kehendak langit. Tidak ada cara untuk memverifikasi legenda ini. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak, tapi penampilan Anda membuat saya percaya. Penatua pohon tua mengelus jenggotnya. Hanya 30 persen. Bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. Orang tua ini memang pembohong tua. Jika suatu hari, manusia dan Yumon bertarung, kamu akan berada di pihak mana? Tanya tetua pohon tua. Apakah otak orang tua ini kacau? Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan pertanyaan ini? Apakah aku perlu menjawabnya? Hal ini sangat jelas. Saya orang. Katakan padaku, aku akan berada di pihak siapa? Muyu semakin ingin meninggalkan tempat ini. Pohon bodi terus memanggilnya, ingin dia pergi. Namun, bagaimana Muyu bisa pergi? Bagaimana jika pohon bodi menelannya dan tidak memuntahkannya? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi makanan bagi pohon itu? Manusia tidak akan membiarkanmu ada. Ini karena dunia kultivasi yang sebenarnya mengetahui tentang legenda ini. Bahkan sekte dengan sedikit sejarah pun mengetahuinya. Tetua pohon tua masih memiliki senyuman di wajahnya. Dunia budidaya tahu tentang legenda ini. Semua orang tahu tentang hal itu. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Muyu mendengus. Dunia kultivasi tempat Anda berada saat ini bukanlah dunia kultivasi yang sebenarnya. Jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Pernahkah Anda memikirkan mengapa manusia terkuat di dunia kultivasi Anda saat ini hanya saman jindan? Pernahkah Anda mendengar bahwa dunia kultivasi sebenarnya berada di luar pegunungan ini? Kata tetua pohon tua. Muyu tercengang. Dia memang baru mengetahui bahwa ada dunia budidaya di luar pegunungan Moyun beberapa waktu lalu. Dia tidak hanya mengetahuinya, tetapi dia juga mengenal seorang gadis dari luar pegunungan, Tianran, yang sedang mencari bayangan pedang dan angin debu kemana-mana. Selain itu, pemuda berbaju merah juga berasal dari luar pegunungan. Periode jindan sudah sangat kuat. Meskipun itu yang dia katakan, Muyu tahu bahwa para kultivator dari zaman jindan ke atas dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Di masa lalu, Muyu tidak pernah memikirkan hal-hal di atas periode jindan sampai munculnya pemuda berbaju merah. Kultivasinya yang menakutkan membuat Muyu memahami kengerian orang-orang yang berada di atas alam inti emas. Periode jindan sangat umum di dunia kultivasi nyata. Hanya dari alam jiwa baru lahir dan seterusnya seseorang dapat dianggap ahli. Di atas alam jiwa baru lahir, ada tahap keluar tubuh, tahap pemutusan roh, dan tahap integrasi. Para kultivator ini adalah andalan dunia budidaya di luar. Kata-kata tetua pohon tua mengejutkan Muyu. Meskipun Muyu sudah dapat menerima bahwa ada alam jiwa baru lahir di atas alam inti emas, dan dia bahkan tahu bahwa tuannya adalah eksistensi yang dijunjung orang-orang sebelumnya, kata-kata ini memiliki arti yang berbeda ketika keluar dari pohon tua. Mulut orang tua, penatua pohon tua telah menekankan dunia budidaya nyata, yang membingungkan Muyu. Kamu tidak tahu kalau pegunungan Moyun tempat kita berada sebenarnya adalah sebuah sangkar, kan? Tetua pohon tua perlahan melontarkan kata-kata ini. 74. Benar, pegunungan Moyun adalah sebuah sangkar. Entah itu kami Yumon atau kalian manusia, kami semua adalah tawanan, kata pemimpin pohon tua itu sambil mengelus jenggotnya. Muyu tertawa. Tuan Yumon, jika Anda sendiri ingin menjadi tahanan, jangan menyeret kami sebagai manusia. Bukan kalian manusia, tapi manusia di luar pegunungan Moyun yang memperlakukan kalian manusia sebagai tahanan, kata pemimpin pohon tua itu. Apa maksudmu? Muyu bingung. Pemimpin pohon tua itu menepuk pohon bodi. Pohon bodi bergerak sedikit, dahan dan daunnya bergetar seolah meregang. Muyu buru-buru mundur beberapa langkah. Pohon bodi ini terlalu aneh. Pemimpin pohon tua itu berkata, Sudah 96 tahun. Kami Yumon dan manusia bertempur besar. Manusia menang, dan kami Yumon hampir musnah. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain melarikan diri ke pegunungan Moyun. Ada pegunungan tandus yang tak ada habisnya di sini, dan para pembudidaya tidak berani mengejar terlalu dalam. Mereka tahu bahwa tempat seperti pegunungan Moyun dengan banyak pepohonan dan pegunungan adalah dunia Yumon kami. Manusia menggunakan formasi yang menakutkan untuk mengejebak pegunungan Moyun yang luas dan tak terbatas ini. Kelan Iblis Yumeng kita tidak akan pernah bisa meninggalkan pegunungan Moyun. Formasi Susunan Bukankah Anda Yumon ahli dalam formasi susunan? Bagaimana Anda bisa terjebak oleh formasi susunan kami? Muyu mengingat apa yang terjadi di hutan tadi. Yumon telah menggunakan metode yang aneh. Tidak hanya membuat semua orang berlarian berputar-putar, tapi juga membuat mereka tidak bisa terbang keluar dari hutan. Yumon berpengalaman dalam seni ramalan lima elemen, dan semua kultifator mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pemimpin pohon tua itu menggelengkan kepalanya. Semua formasi susunan berasal dari kami. Sayangnya, kalian manusia juga memiliki ahli formasi susunan yang kuat. Dia tidak menggunakan arah lima elemen, melainkan arah langit dan bumi. Formasi susunan ini disebut penjara pengurungan abadi. Itu adalah formasi yang sangat menakutkan dan kuat. Dengan budidaya kultifator sendiri sebagai mata formasi, ia menjebak seluruh pegunungan Moyun. Saya harus mengatakan bahwa orang dari Istana Ketiga memang kuat. Saya khawatir budidayanya telah mencapai puncak. Dia mampu mengalahkan kami berlima, Raja Roh Yumon sendirian, dan kemudian dengan paksa menutup pegunungan ini. Itu semua untuk mencegah kami Yumon kembali keluar pegunungan dan bertarung dengan manusia demi benua ketiga. Penjara kurungan abadi. Mata Muyu membelalak. Dia ingat tiga kata ini. Pada malam ketika penganut Tao King Song diancam oleh pemuda berpakaian merah, pemuda berpakaian merah secara pribadi memberitahu penganut Tao King Song bahwa tidak mungkin mencapai alam Yuanying di penjara pengurungan abadi. Pada saat itu, dia tidak tahu apa itu penjara pengurungan abadi, jadi dia tidak peduli. Sekarang setelah tiga kata ini keluar dari mulut pohon Tuacang, dia yakin bahwa perkataan pohon Tuacang tentang penjara pengurungan abadi tidak dibuat-buat. Setidaknya, kata penjara pengurungan abadi, memang ada. Namun, apakah satu orang sekuat itu? Meskipun Muyu belum melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan Moyun, dia tahu betapa luasnya pegunungan itu. Gurunya telah memberitahunya bahwa jika dia ingin terbang ke ujung pegunungan Moyun, dia harus terbang selama sebulan tanpa makan atau minum dengan budidayanya selama periode jindan. Siapa yang bisa menyegel pegunungan sebesar itu? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Kau tidak mencoba membodohiku, kan? Tempat seperti apa benua ketiga itu? Muyu tidak mengerti mengapa pohon Tuacang memberitahunya hal ini. Dia baru saja diculik dan dijadikan subjek ujian. Bagaimana dia menjadi pendongeng? Benua ketiga inilah yang saya sebut dengan dunia budidaya yang sebenarnya, yaitu tempat di luar pegunungan Moyun. Budidaya tertinggi masyarakat di pegunungan Moyun hanya terjadi pada periode jindan. Mereka terpengaruh oleh penjara pengurungan abadi. Penjara pengurungan abadi secara paksa menekan energi spiritual seluruh pegunungan, menyebabkan para pembudidaya di sini tidak memiliki cukup energi spiritual untuk menerobos ke alam Yuanying. Jika kekuatan mereka belum mencapai alam Yuanying, manusia tidak bisa meninggalkan pegunungan Moyun. Pohon Tuacang mencibir. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengejek manusia atau membenci arah langit dan bumi ini. Menurut apa yang kamu katakan, mengapa para pembudidaya di luar tidak membantu manusia di sini meninggalkan pegunungan Moyun? Semakin banyak Muyu mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Dia tiba-tiba berpikir bahwa orang-orang di luar perlu mencapai alam Yuanying untuk bisa masuk. Lalu, bukankah kultifasi Tianran yang sebenarnya juga mencapai alam Yuanying? Dia mengikuti pemuda berjubah merah itu ke pegunungan Moyun tanpa ketahuan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator periode Jindan. Apakah kamu berbicara tentang dunia budidaya di bawah kekuasaan Istana Ketiga? Ada lebih dari beberapa juta orang di pegunungan Moyun. Lebih dari 90% di antaranya adalah manusia biasa tanpa budidaya. Apakah menurut Anda Istana Ketiga akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan semua orang ini? Istana Ketiga tidak akan begitu baik. Penggarap lain tidak akan melakukan hal tanpa pamri seperti itu karena hanya ada satu jalan keluar dari penjara pengurungan abadi, yaitu melewati ribuan gunung di mana terdapat binatang iblis tingkat tinggi. Penggarap tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk membawa jutaan orang melewati sarang binatang iblis itu. Pohon Tuacang menggelengkan kepalanya. Muyu merasa sedikit tertekan. Dia mulai perlahan mempercayai perkataan Pohon Tuacang karena Tianran dan pemuda berjubah merah itu datang dari dunia luar. Bahkan kakak kedua, yang belum pernah dia temui, telah meninggalkan pegunungan Moyun dengan cara yang misterius. Tuannya dan Cheng Yan juga datang ke sini dari dunia luar. Dia tidak tahu apa liku-likunya, tapi dia merasa Pohon Tuacang seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong padanya karena dia begitu sabar untuk memberitahunya hal-hal ini. Muyu terdiam lama sebelum berkata, jadi jutaan manusia ini hanya bisa terjebak di pegunungan Moyun selamanya. Mengapa kamu tidak bisa keluar dari jalan itu? Pohon Tuacang sepertinya sedikit lelah karena berbicara. Dia membawa bangku kayu entah dari mana dan duduk. Dia bahkan dengan baik hati membuatkan satu untuk Muyu. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum dia juga duduk dan mendengarkan Pohon Tuacang dengan tenang. Penjara kurungan abadi ini adalah sebuah formasi. Semua formasi memiliki batas. Penjara kurungan abadi membatasi kami Yumon, bukan kalian manusia. Kalian manusia dapat masuk dan keluar sesuka hati, tetapi kami tidak dapat melewati batas tersebut. Tidak hanya itu, saya secara konservatif memperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, penjara pengurungan abadi akan menghabiskan semua energi spiritual di pegunungan Moyun. Kami Yumon tidak dapat pulih tanpa energi spiritual, dan para kultifator hanya bisa menjadi orang biasa tanpa energi spiritual. Nada suara Old Tree membawa sedikit ejekan. Dia mengejek para kultifator mandiri di tiga benua karena mengabaikan para kultifator mandiri di pegunungan Moyun. Orang-orang dari tiga istana itu bahkan rela mengorbankan ras mereka sendiri untuk menghancurkan klan iblis Yumeng kita selamanya. Mereka benar-benar tidak berperasaan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika tidak ada energi spiritual di langit dan bumi, manusia tidak dapat hidup, tetapi kami Yumon bisa. Muyu sedikit marah. Jika hal ini benar, maka para penggarap dunia luar terlalu banyak. Mengapa para penggarap pegunungan Moyun tanpa sadar menjadi korban? Hak apa yang dimiliki istana ketiga untuk meninggalkan orang-orang ini di penjara pengurungan abadi? Orang-orang ini jelas tidak perlu dikorbankan. Selama para penggarap dunia luar menginginkannya, mereka tidak akan menyianyikan upaya untuk menyelamatkan manusia di pegunungan Moyun. Namun mereka tidak memilih untuk melakukannya. Para pembudidaya pegunungan Moyun masih dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa mereka ditinggalkan oleh dunia budidaya, dan mereka tidak tahu bahwa mereka dikuburkan bersama kami Yumon. Faktanya, kami Yumon sudah lama memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh pegunungan Moyun, tapi kami tidak ingin melakukannya karena itu tidak perlu. Segera, tanpa kita melakukan apapun, semua orang di pegunungan Moyun akan menjadi manusia dan tidak akan ada lagi kultifator. Sekalipun kita tidak dapat memulihkan vitalitas kita, dengan kemampuan kita, bukankah mudah menghadapi manusia? Pemimpin pohon tua memandang Muyu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun Muyu ragu, selama dia mendengarkan, itu sudah cukup. Muyu benar-benar merasa sulit menerima semua ini. Mereka semua adalah manusia yang ditinggalkan. Karena budidaya mereka rendah, mereka secara alami menjadi korban dan bahkan tidak punya hak untuk mengetahuinya. Ini kejam dan tidak adil bagi masyarakat pegunungan Moyun. Orang-orang yang membuat keputusan ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Mengapa kamu memberitahuku ini? Muyu menjadi tenang dan bertanya. Pemimpin pohon tua tertawa lagi. Aku memberitahumu karena aku ingin kamu melihat esensi manusia dengan jelas. Banyak orang di benua ketiga yang mengetahui tentang legenda tersebut, yaitu legenda tentang kalian berlima. Jika legenda ini benar, maka anda harus mempertimbangkan kembali posisi anda. Sebenarnya, kamu adalah setengah human dan setengah manusia. Tidak peduli di sisi mana kalian berlima berdiri, itu akan menjadi pukulan besar bagi pihak lain. Diri yang anda kenal tidak sesederhana kelihatannya. Legenda mengatakan bahwa jika kalian berlima tumbuh dengan lancar, kalian akan sebanding dengan Raja Roh Yumon kami, atau bahkan melampaui dia. Bagaimana aku tahu kalau kamu mengarang cerita ini untuk menyebarkan perselisihan di antara kita? Apakah kamu ingin aku berdiri di sisi Yumonmu? Muyu mengerti bahwa pemimpin pohon tua ingin merekrutnya. Tapi pemimpin pohon tua menggelengkan kepalanya. Saya tidak meminta anda untuk berdiri di sisi Yumon kami. Anda sebenarnya dapat memeriksa apa yang saya katakan kepada anda. Beberapa waktu yang lalu, seorang kultifator jiwa baru lahir datang ke sini. Orang ini seharusnya berasal dari luar pegunungan Moyun. Jika anda bisa temukan dia dan tanyakan padanya tentang masalah ini, kamu mungkin mengerti. Saya mengatakan ini kepada anda karena saya berharap ketika Yumon dan manusia kita bertarung di masa depan, ketika anda memilih untuk membantu manusia, anda juga harus mempertimbangkan apakah berdiri di sisi mereka adalah hal yang benar. Muyu tahu bahwa pemuda berpakaian merah itu adalah kultifator jiwa baru lahir yang dibicarakan oleh pemimpin pohon tua. Namun, Muyu tentu saja tidak akan mencarinya. Orang itu sedang mencari tuannya. Belum lagi apakah dia akan memberitahunya hal ini atau tidak. Akan buruk jika dia secara tidak sengaja mendapat masalah. Dia memikirkan Tian Ran. Dia bisa bertanya pada Tian Ran. Tidak heran Tian Ran menolak memberitahunya bagaimana dia datang ke sini. Dia mungkin juga tahu tentang ini, kan? Kamu bisa membunuhku? Maka kamu tidak perlu khawatir tentang pihak mana aku akan berdiri di masa depan. Kata Muyu. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Tapi kami Yumon sudah bosan dengan perang. Yumon yang lain masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap manusia, tapi kami Yumon menyukai perdamaian dan tidak menyukai perang. Anda adalah eksistensi istimewa bagi klan Iblis Yumeng dan umat manusia. Saya ingin bertaruh pada Anda. Mungkin Anda adalah eksistensi yang akan membawa harapan bagi klan Iblis Yumeng kami. Kata kepala pohon tua dengan ramah. Jadi, kamu akan melepaskanku. Kamu bahkan tidak percaya pada legenda itu, tapi kamu memilih untuk percaya padaku. Muyu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa datang ke sarang Yumon hanya akan menjadi pertanda buruk, tetapi karena kemampuannya yang unik dalam mengendalikan kayu, pemimpin pohon tua benar-benar akan melepaskannya. Pemimpin pohon tua mengangguk. Awalnya aku tidak percaya pada manusia, tapi kamu berbeda dari manusia lainnya. Mungkin kamu bisa memberi kami kejutan. Kami, klan Iblis Muyu Meng, tidak suka membunuh. Kalau tidak, ketika kalian anak-anak kecil yang hanya memiliki budidaya yayasan pendirian masuk, kami bisa saja memusnahkan kalian semua. Mengapa kami meminta anggota klan saya dengan sengaja menyiapkan formasi agar anda dapat berlari berputar-putar. Kamu tidak membunuh orang-orang itu. Muyu kaget. Dia memikirkan Yin Zeng Siang yang meninggal di hutan. Jika bukan karena Yumon, bagaimana Yin Zeng Siang bisa berada di hutan? Awalnya, kami Yumon yang menghentikanmu memasuki hutan. Belakangan, kamu secara tidak sengaja membuat marah Yumon air, Yumon bumi, dan Yumon api. Mereka tidak mudah diajak bicara. Anggota klan saya hanya perlu membantu mereka karena kesepakatan antara berbagai klan Yumon. Saya tahu anda tidak suka membunuh, tetapi pepohonan penuh vitalitas. Kita semua menyukai kehidupan yang berkembang, jadi mengapa kita menghilangkannya tanpa alasan? Suara pemimpin pohon tua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Kecintaannya terhadap kehidupan begitu tulus, tanpa kepura-puraan apapun. Muyu juga menyukai kehidupan. Setiap kali dia melihat binatang iblis atau manusia mati, dia akan merasakan kekuatan hidup yang tak terlihat namun besar mengalir menjauh. Perasaan yang buruk. Deatki mengambil inisiatif, dan Muyu tidak menyukai Deatki. Kamu baru saja mengatakan bahwa akan ada perang antara Yumon dan manusia di masa depan. Tapi sekarang, semua Yumonmu ada di penjara abadi ini. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi bagaimana kamu akan melawan kami manusia? Muyu mulai mempercayai kata-kata pemimpin pohon tua. Pemimpin pohon tua tidak perlu berbohong padanya. Karena pemimpin pohon tua memilih untuk melepaskan Muyu, tidak akan sulit bagi Muyu untuk membuktikan keberadaan penjara abadi. Bahkan jika dia tidak bisa membuktikannya, pemimpin pohon tua tidak akan mendapatkan keuntungan besar apapun. Itu hanyalah harapan ilusi yang diberikan padanya. 75. Apa, kalian bisa meninggalkan tempat ini? Muyu kaget. Jika Yumon bisa meninggalkan penjara pengurungan abadi ini, bukankah manusia di pegunungan Moyun akan menunggu kematian? Dia memandang kepala pohon tua itu dengan tatapan aneh di matanya. Jika Yumon bisa meninggalkan penjara pengurungan abadi, apakah itu berarti manusia di pegunungan Moyun juga bisa melakukannya? Kepala pohon tua itu tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Sama seperti Yumon yang tidak bisa meninggalkan penjara pengurungan abadi melalui cara Anda sebagai manusia bisa keluar, jalan keluar kami secara alami tidak cocok untuk Anda manusia. Jika manusia di pegunungan Moyun ingin pergi, mereka harus mengandalkan keberuntungannya sendiri. Kepala pohon tua mengatakannya dengan santai, tapi Muyu merasa sangat tidak nyaman. Sekarang dia tahu bahwa dia adalah salah satu manusia yang ditinggalkan oleh tiga benua, suasana hatinya sedang sangat buruk. Jika apa yang dikatakan kepala pohon tua itu benar, mungkin dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada lagi petani di pegunungan Moyun. Jika spirit ki di sini habis dan manusia tidak dapat bertahan hidup, bukankah nyawa jutaan orang akan mati sia-sia? Kamu sekarang satu-satunya orang di pegunungan Moyun yang mengetahui kebenaran. Menurutku kamu, yang mencintai kehidupan, tidak akan hanya melihat manusia itu mati. Anda dapat mencoba, meskipun kehidupan dan kematian manusia tidak ada hubungannya dengan saya, saya dapat menunjukkan caranya. Temukan kultifator yang digunakan sebagai mata arai. Orang itu ada di istana ketiga, jadi kamu harus mencari lokasi istana ketiga. Bunuh dia dan kamu dapat menghapus seluruh arai langit dan bumi, dan penjara kurungan abadi ini tidak akan ada lagi. Tentu saja, remisnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh orang itu. Tingkat kultifasi orang itu terlalu menakutkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya, tambah kepala pohon tua itu. Kau menggodaku untuk memecahkan susunan langit dan bumi dari penjara pengurungan abadi. Siapa yang tahu jika Anda benar-benar menemukan cara untuk meninggalkan penjara pengurungan abadi? Jika Anda belum menemukan cara untuk pergi, jika saya menghancurkan susunan ini, bukankah saya juga akan melepaskan Anda? Muyu tidak bodoh. Dia bisa dengan cepat memikirkan taruhannya. Mungkin kepala pohon tua itu menggunakan dia sebagai alat. Itu masalahmu. Itu urusanmu jika kamu tidak percaya kami bisa meninggalkan tempat ini. Itu juga urusanmu jika kamu bersedia menyelamatkan manusia di pegunungan Moyun. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Dengan kekuatanmu saat ini, belum lagi tiga benua, bahkan di pegunungan Moyun, banyak orang yang bisa membunuhmu. Jika Anda ingin tumbuh dengan lancar, Anda harus menjadi lebih kuat. Dan jika Anda ingin mencapai tahap Naschen Sol, Anda harus menemukan cara untuk meninggalkan pegunungan Moyun. Tidak mungkin mencapai tahap Naschen Sol di pegunungan Moyun. Kata-kata kepala pohon tua membuat Muyu terdiam. Apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia ingin menghancurkan penjara pengurungan abadi dan menyelamatkan nyawa jutaan orang, dia harus keluar dari pegunungan Moyun terlebih dahulu. Untuk keluar dari pegunungan Moyun, seseorang harus memiliki kekuatan untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Namun di pegunungan Moyun, mustahil bagi Muyu untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Dan tanpa budidaya tahap jiwa yang baru lahir, dia tidak bisa keluar dari pegunungan Moyun. Ini adalah siklus tanpa akhir. Hanya dia yang mengetahui hal ini. Jika dia tidak melakukannya, maka dia akan mati seperti jutaan orang dalam 10 tahun. Apakah dia bersedia? Tentu saja, Muyu tidak mau. Dia ingin keluar dari pegunungan Moyun. Menurutku kamu pasti merasakan sesuatu memanggilmu ketika kamu datang ke sini, kan? Pohon bodi memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Pemimpin pohon tua mengubah topik pembicaraan. Muyu belum memastikan kebenaran hal ini, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini. Pemimpin pohon tua telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Bagaimana memilih adalah urusan Muyu. Muyu mengangguk. Pemimpin pohon tua ini telah hidup lama sekali dan mengetahui banyak hal. Dia bahkan bisa menebak apa yang dipikirkan Muyu. Pohon bodi memintamu untuk datang. Dikatakan bahwa kamu khawatir pohon bodi akan menelanmu dan memuntahkanmu. Pemimpin pohon tua menyentuh pohon bodi, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mulut Muyu terbuka lebar. Bagaimana orang tua ini tahu tentang ini? Jangan khawatir, kamu bukan pupuk untuk pohon bodi. Pemimpin pohon tua sedikit melambai pada Muyu. Muyu ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia berjalan mendekat. Jantungnya berdetak mengikuti irama pohon bodi. Saat ini, dia sangat dekat dengannya. Aura aneh itu memicu kekuatan spiritual di tubuhnya, dan dia merasa sangat nyaman. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pohon bodi. Dalam sekejap, kekuatan aneh ditransmisikan dari pohon bodi ke tubuh Muyu. Setiap sel di tubuh Muyu tampak menjadi hidup, dan vitalitas yang melimpah memenuhi tubuh Muyu. Divine Sense-nya terintegrasi ke dalam pohon bodi ini, dan dia dapat dengan jelas melihat setiap wood yumon di hutan ini. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tanaman di hutan tumbuh subur, menyerap hujan, embun, dan sinar matahari, mengartikan cinta yang paling tulus terhadap kehidupan. Seluruh tubuhnya sepertinya mengumpulkan sesuatu, dan kendalinya terhadap tanaman menjadi semakin cekatan. Ia merasa bisa langsung mengendalikan pepohonan tanpa menyentuhnya. Selama dia mau, dia bisa membuat semua pohon tumbuh lebih tinggi satu inci. Dia menemukan formasi yang yumon buat di hutan, formasi yang menjebak para penggarap diri. Dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan formasi ini. Dia bisa mengendalikan formasi ini. Pikiran Muyu bergerak, pohon bodi tidak melawan, dan dia menghapus semua formasi dalam sekejap. Muyu membuka matanya dan melepaskan pohon bodi. Dia sangat menyukainya ketika dia melakukan kontak dengannya. Namun, dia telah melakukan sesuatu yang tidak disukai Muyu Meng. Pada saat ini, pemimpin pohon tua juga menemukannya. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Mendesah. Kepindahanmu berarti aku harus menjelaskannya kepada tetua yumon lainnya. Pemimpin pohon tua menghela nafas. Mengjebak manusia di sini adalah keputusan kelima yumon. Jika dia melakukan kesalahan, bagaimana mungkin yumon yang lain mau menerimanya? Pemimpin pohon tua sepertinya tidak suka bertemu dengan yumon lainnya. Mungkin yumon yang lain memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung, yang tidak sesuai dengan kepribadian damai pemimpin pohon tua. Kaulah yang mengizinkanku berhubungan dengan pohon bodi. Muyu merentangkan tangannya, terlihat sangat polos. Lupakan saja, pohon bodi mengatakan bahwa kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan mengendalikan kayu, dan masih ingin memberimu hadiah. Apakah ini nyata? Pemimpin pohon tua tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut, memandang pohon bodi dengan tidak percaya. Dia telah berkomunikasi dengan pohon bodi, dan ketika pohon bodi mengiriminya pesan, dia tercengang. Apa maksudmu sebenarnya? Saya di sini sebagai tamu, dan dia memberi saya hadiah. Itu bagus? Apa itu? Muyu menggosok tangannya, merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Pemimpin pohon tua sedikit tidak senang. Dia mengkonfirmasi pesan pohon bodi lagi, dan pada akhirnya, hanya bisa mengangguk tak berdaya. Muyu, perlakukan muling dengan baik. Ini sangat berharga bagi kami yumon. Muling yang berharga. Tangan pemimpin pohon tua tiba-tiba bersinar, dan pedang hijau jelek muncul di depan mata Muyu. Menyebut pedang ini sebagai pedang merupakan penghinaan terhadap pedang. Seluruh tubuhnya penuh benjolan dan lubang dengan berbagai ukuran, seolah-olah dimakan cacing. Dari gagang hingga bilahnya, tidak ada satupun bagiannya yang tidak rusak. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pedang, dan terlihat sangat rapuh, seolah-olah bisa dipatahkan dengan sedikit putaran. Apakah kamu yakin benda ini sangat berharga? Muyu memutar matanya. Dia berpikir bahwa pemimpin pohon tua setidaknya akan mengambil semacam harta karun yang mengilap, tetapi dia tidak mengira itu adalah sepotong kayu pecah. Betapa berharganya kayu busuk semacam ini. Muling ini pasti jatuh ke sarang rayap dan digigit rayapkan. Itu sudah rusak sejauh ini, dan dia masih menyebutnya berharga. Pemimpin pohon tua, apakah kamu benar-benar akan memberikan Muling kepada manusia ini? Ini adalah harta karun Yumon kami. Yumon yang selama ini diam, tiba-tiba berjalan mendekat dengan ekspresi marah. Ini membuat Muyu tertawa. Yumonmu mengambil sepotong kayu yang telah digigit rayap ini sebagai harta karun. Apa yang kalian pikirkan? Kurang ajar, Muling adalah harta paling berharga dari suku kami, bagaimana kami bisa membiarkan Anda menodainya? Yumon itu mengomel. Baiklah, apapun yang dikatakan pemimpin pohon bodi, Muyu, ambil dan tinggalkan tempat ini. Pemimpin pohon tua dengan enggan menyerahkan Muling kepada Muyu. Ekspresinya seolah-olah seseorang telah memotong sebagian dagingnya. Lupakan, lupakan. Lihat bagaimana kalian menatapku seolah ingin membunuhku. Ini, Muyu merasakan kemarahan Yumon yang lain. Seolah-olah mereka akan segera menangkapnya dan mengubahnya menjadi pupuk begitu dia mengambilnya. Dengan Muling ini, semua tanaman di dunia akan mengalami perubahan tak terduga di bawah kendali Anda. Semakin kuat energi spiritual Anda, semakin tua tanaman tersebut, semakin berharga tanaman tersebut. Selama Anda memiliki energi spiritual yang cukup, Anda bahkan dapat membuat seluruh hutan ini lenyap dalam sekejap, kata pemimpin pohon tua. Apa? Apakah sekuat itu? Muyu terkejut. Dia hampir menolak hal sebaik itu. Itu bisa membuat hutan sebesar itu hilang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Meskipun prasyaratnya adalah dia memiliki energi spiritual yang cukup, dan prasyarat ini terlalu sulit, dia dapat mengubah cincin pertumbuhan tanaman manapun. Ini berarti dia dapat mengubah umur banyak tumbuhan spiritual yang berharga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di masa lalu. Banyak ramuan spiritual yang memiliki efek lebih baik seiring bertambahnya usia. Bukankah ini berarti selama dia memiliki benih ramuan spiritual, dia bisa langsung mengubah ramuan spiritual menjadi harta karun berumur 10 ribu tahun. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Muyu dengan cepat merebut Mulyng, mengabaikan tatapan penuh kebencian Yumon lainnya. Itu jelek, tapi berguna. Pada saat ini, pedang klon bayangan Muyu tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Kemudian, Mulyng bergabung dengan sado klone SWAT dalam sekejap. Ini, Muyu tidak mengharapkan ini. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Mulyng akan menemukan tuan rumah yang baik. Pedangmu adalah barang bagus, jadi sangat disukai. Mulyng memiliki banyak fungsi lainnya. Anda dapat mengetahui sendiri secara spesifik. Pemimpin pohon tua menghela nafas. Mulyng telah disingkirkan oleh Muyu. Sudah terlambat baginya untuk menyesal. Kakek Yumon, kenapa ada begitu banyak lubang di Mulyng? Muyu berpikir karena dia tidak bisa lari dari pedang klon bayangan, dia sebaiknya membiarkannya tetap di sana dengan patuh. Pemimpin pohon tua mengungkapkan ekspresi penuh arti, dan berkata, Mulyng dulunya dalam kondisi sempurna. Hanya karena dewa spiritual Yumon kita menghilang maka keadaan menjadi seperti ini. Jika Anda tidak menyukai tampilannya, Anda dapat memilih untuk memperbaiki lubang tersebut. Bagaimana cara memperbaikinya? Muyu dengan cepat bertanya. Bunuh, nyawa seseorang bisa mengisi lubang kecil, kata pemimpin pohon tua dengan tenang. 76. Ketika Muyu meninggalkan sarang Yumon, dia masih belum bisa tenang. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar menyukai hadiah yang berlubang ini. Lubang-lubang di tubuh Mulyng setipis lubang kecil dan jumlahnya sama banyaknya dengan bulu sapi. Tidak dapat dipungkiri akan ada puluhan ribu lubang. Jika dia ingin Mulyng ini tidak terluka, bukankah itu berarti dia harus membunuh puluhan ribu orang? Dia dapat memilih untuk tidak memperbaiki benda ini, tetapi pemimpin pohon tua memberitahunya bahwa jika dia tidak memperbaiki Mulyng, pada dasarnya fungsi Mulyng tidak akan dapat digunakan. Ini berarti rencananya untuk mendapatkan ramuan roh akan hancur. Muyu pergi dengan makhluk jahat ini di bawah tatapan enggan dari Yumon dan pemimpin pohon tua. Dia juga merasa sangat aneh, seolah-olah dia membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Tentu saja Yumon dan pemimpin pohon tua enggan berpisah dengan Mulyng, bukan Muyu. Muyu meninggalkan tempat ini dengan terbang. Setelah dia pergi, susunan Yumon diaktifkan kembali, melindungi wilayahnya sekali lagi. Dengan banyaknya iblis Muyu Meng yang berjaga di luar, bahkan jika manusia menemukan tempat ini, mereka akan terpikat oleh iblis Muyu Meng. Bagaimana itu? Apakah semuanya baik-baik saja? Bai Liang dan tiga lainnya datang dari jauh dan berhenti di udara di atas gunung Fulong. Melihat sekelompok murid sekte yang baru saja dilahirkan kembali, jelas bahwa semua orang tidak dalam kondisi baik. Banyak orang di gunung Fulong berhenti di udara karena bingung. Kebanyakan dari mereka terluka, ada yang masih mengeluarkan darah, dan ada pula yang tidak sadarkan diri. Yang lain mendukung mereka dan membantu mereka sembuh. Tidak ada yang berani mendarat di hutan di atas tanah, takut jika tidak hati-hati tidak bisa keluar lagi. Semua orang saling memandang. Serangan ini terlalu mendadak. Bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Jika susunan di hutan tidak tiba-tiba kehilangan efeknya dan semua orang terbang ke langit dan melarikan diri, korbannya akan lebih buruk lagi. Kakak senior Bai Liang, siapa yang menghapus formasi yang membatasi penerbangan kita? Kata Mo Siong. Baru saja, dia mundur bersama Cheng Yan. Kemudian, Cheng Yan mengatakan bahwa susunannya telah rusak, dan mereka dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Omong kosong, itu pasti perbuatan kakak senior Bai Liang. Basis budidaya kakak senior Bai Liang adalah yang tertinggi di sini. Saya khawatir hanya dia yang bisa melakukan ini, kata seseorang. Untuk benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dari mulutnya, jarang sekali dia bisa menyanjung sedemikian rupa. Namun hal ini memang sangat aneh karena tidak mungkin formasi tersebut tidak berfungsi tanpa alasan. Pahlawan di balik layar diam-diam telah menyelamatkan semua orang, tetapi seseorang ingin secara paksa memberikan penghargaan kepada orang lain. Bai Liang sedikit mengernyit lalu menggelengkan kepalanya. Dia membantah hal ini. Kelompok mereka menjalani perjalanan damai dan tidak menemui serangan apapun. Hanya saja mereka tidak bisa terbang. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang di kelompok lain, dan mereka juga tidak melihat sinyal yang dikirimkan oleh kelompok lain. Baru sekarang mereka mengetahui sesuatu telah terjadi. Saya baru saja menebang pohon aneh. Setelah pohon itu ditebang, ia mengeluarkan gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar. Pohon itu seharusnya menjadi alasan mengapa semua orang tidak bisa terbang. Ju Wensing melihat Bai Liang menyangkal dan berdiri untuk berkata. Ju Wensing ini sebenarnya berani mengatakan itu. Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Mu Yu menyelamatkan semua orang, dan dalam sekejap, ujian itu diklaim secara salah oleh Ju Wensing ini. Jadi itu kakak senior Wensing. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kakak senior Wensing menyelamatkan kita. Saudara senior Wensing layak menjadi murid guru spiritual Ji Hua. Dia berdiri pada saat kritis. Banyak orang yang memujinya. Mu Yu sudah kembali. Dia bergegas kembali lebih cepat dari Bai Liang. Faktanya, sarang Yu Mon ada di hutan ini. Letaknya tidak jauh. Hanya karena formasi itulah semua orang tertipu. Mu Yu memelototi Ju Wensing. Dia telah berlari ke sarang Yu Mon dan mengendalikan pohon bodi untuk menghapus formasi dan menyelamatkan semua orang. Namun, Ju Wensing ini dengan santainya mengucapkan beberapa patah kata dan mengaku mendapat pujian atas hal itu. Namun, tidak ada yang meragukannya dan mereka semua percaya padanya. Apa-apaan ini? Saya beruntung menemukan pohon itu. Jika saya datang lebih awal, saya mungkin bisa menyelamatkan nyawa beberapa orang. Ini semua salah saya. Ju Wensing menggelengkan kepalanya dengan menyesal, terlihat sangat bersalah. Ju Wensing selalu tertekan oleh reputasi Bai Liang. Kali ini, ketika Bai Liang menyangkal bahwa dia telah menyelamatkan semua orang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus agar reputasinya melampaui reputasi Bai Liang. Oleh karena itu, dia membuat alasan untuk mengklaim kredit tersebut. Faktanya, anggota kelompok lainnya tidak mengetahuinya. Pada saat itu, ketika ras iblis menyerang, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh. Tidak ada yang tahu apakah Ju Wensing yang melakukan ini atau tidak. Kakak senior Wensing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak menghapus formasi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kami? Ya, ya. Semua orang menghibur Ju Wensing. Muyu melihat penampilan Ju Wensing yang megah. Dia ingin melemparkan sepatunya ke wajah Ju Wensing. Orang ini benar-benar bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Dia tak tertandingi di dunia. Semua ini dilakukan oleh Muyu, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menyaksikan pujiannya diambil oleh Ju Wensing yang tercelah ini. Huh, kami memperkirakan setiap kelompok mengalami kerugian dalam operasi ini. Totalnya, kami kehilangan sebelas orang. Kami tidak menilai situasi dengan baik sebelum memasuki hutan ini. Tidak ada yang melihat Yu Mon, tapi begitu banyak setan yang merenggut nyawa kami. Ini jelas merupakan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mo Siong tidak menyanjung Ju Wensing. Adik laki-lakinya sendiri telah meninggal di depan matanya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Selain kesedihan di hatinya, ia juga sempat ragu dengan operasi ini. Jika semua orang tetap bersama, mungkin tidak akan ada korban jiwa sebesar ini. Omong kosong, apakah Anda mempertanyakan keputusan orang yang lebih tua? Kami keluar kali ini untuk mencari klan Iblis Yumeng. Korban tidak bisa dihindari saat bertarung melawan klan Iblis Yumeng. Rekan-rekan Daois yang meninggal itu meninggal dengan layak. Mereka harus dicatat dalam sejarah, bukan disalahkan. Ju Wensing menatap Mo Siong dengan dingin. Sekarang setelah dia menyelamatkan semua orang, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perlunya operasi ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menanyainya. Mo Siong mencibir, apakah begitu? Dari sekian banyak grup, hanya dua grup Anda yang tidak kehilangan siapapun. Itu karena kedua kelompok Anda adalah kultifator tahap inti emas. Saya ingin bertanya, Anda terus mengatakan bahwa orang-orang ini berperang melawan klan Iblis Yumeng. Siapa di antara kalian yang melihat klan Iblis Yumeng? Begitu dia mengatakan ini, semua orang mulai berdiskusi. Dalam operasi ini, selain Bai Liang dan Ju Wensing yang berada di zaman Jindan, yang terkuat di kelompok lain hanya berada di lapisan ke-9 Yayasan Pendirian. Mereka semua menderita tingkat korban yang berbeda-beda. Jika mereka tidak berpisah, dengan dua orang di periode Jindan, Iblis tidak akan mengambil nyawa murid-murid muda ini dengan mudah. Yang terpenting, Mo Siong benar. Semua kelompok telah diserang oleh setan, dan bukan Yumon. Tidak ada yang pernah melihat Yumon muncul. Kami tidak melihat Yumon, tapi terus kenapa? Anda menyalahkan orang lain karena kurangnya keterampilan Anda. Operasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berlatih dan bersiap menghadapi pertempuran di masa depan melawan Yumon. Jika kita bahkan tidak bisa menangani hal ini, apa gunanya membicarakan masa depan? Kata Ju Wensing. Semua orang merasa Ju Wensing benar, tetapi murid lain yang kehilangan saudara laki-lakinya tidak setuju. Kebanyakan orang yang keluar kali ini adalah elit sekte tersebut. Beberapa bahkan merupakan keturunan dari tetua sekte tersebut. Setelah kejadian sebesar itu, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja hanya dengan kurangnya keterampilan? Mereka mati secara misterius di hutan aneh ini. Mereka datang untuk menyelidiki Yumon, tetapi mereka bertemu dengan setan. Ada masalah dengan sumber informasi mereka. Sekolah King Song adalah penyelenggara operasi ini. Mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas informasi yang salah. Sekolah King Song juga telah memberikan sinyal, tetapi sinyal tersebut tidak memberikan efek yang diinginkan. Korbannya semuanya berasal dari sekte yang lemah. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengeluh? Faktanya, jika bukan karena permintaan sekolah King Song, mengapa sekte kecil datang ke tempat ini? Lupakan saja, Saudara Wenxing. Kami tidak mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Kami tidak dapat mengabaikan tanggung jawab ini. Kali ini, semua orang hanya melihat setan. Apakah kamu tidak melihat Yumon? Bai Liang bertanya. Kami melihat Yumon. Kelompok Hao Yingjun berdiri di samping dalam diam. Kelompok mereka belum diserang kecuali pada malam pertama. Mereka telah melihat sinyalnya, tetapi Cheng Yan meminta mereka mundur daripada membantu yang lain. Hal ini membuat mereka merasa sangat bersalah. Namun, semua orang tahu bahwa Cheng Yan benar dengan meminta mereka mundur. Jika tidak, mereka akan terjebak di hutan dan mungkin berada dalam bahaya. Apakah kelompokmu melihatnya? Tatapan Ju Wenxing menyapu si gendut. Tatapannya agak aneh. Fatih tidak menunjukkan rasa takut dan kembali menatapnya. Semua orang di kelompok lain terluka. Mengapa hanya kelompok Anda yang tidak terluka? Ju Wenxing bertanya dengan curiga. Apa maksudmu? Apakah karena Anda ingin semua orang terluka? Hao Yingjun adalah murid dari Sekte Wuwen. Sekte Wuwen berada di urutan kedua setelah Sekolah Ji Hua. Meskipun Sekte Wuwen dan Sekolah Ji Hua tampak harmonis di permukaan, mereka diam-diam bersaing satu sama lain. Kata-kata Ju Wenxing membuat marah banyak orang yang kehilangan sesama muridnya. Kelompok Ju Wenxing adalah yang paling sedikit terluka. Kelompok Bai Liang tidak terluka sama sekali. Namun, dia tidak meragukan Bai Liang. Huff, kamu sudah keterlaluan dengan kata-katamu. Kakak senior kelompok mereka, Cheng Yan, bergegas menyelamatkan kami. Dengan budidaya Orus Core Stage miliknya, dia berhasil membunuh iblis itu. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Mo Xiong juga tidak menyukai sikap Ju Wenxing. Jika pihak lain bukan seorang kultifator periode Jindan, dia pasti sudah memukuli Ju Wenxing. Siapa Cheng Yan? Budidaya periode Jindan? Ju Wenxing menilai lima orang dalam kelompok mereka. Dia mengenal Hao Yingjun dan Su E.R. Dia juga mengenal Gu Yitian, kuda hitam yang bersinar cemerlang di kompetisi. Namun, dia jelas bukan seorang kultifator periode Jindan. Hong Yan adalah murid Gu Yitian. Dia juga samar-samar ingat bahwa Mu Yu tidak bisa menjadi seorang kultifator periode Jindan. Akhirnya, pandangan Ju Wenxing tertuju pada Cheng Yan. Cheng Yan sedang melihat hutan di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saat semua orang sedang berbicara, dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengungkapkan budidaya periode Jindannya. Dia tampak seperti baru berada di tahap pendirian yayasan. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa orang muda seperti itu bisa menjadi seorang kultifator zaman Jindan. Ju Wenxing tidak terkecuali. Ini kakak senior Cheng Yan dari Sekte Debu Jatuh. Benar, dia selalu sangat rendah hati. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya dan bahkan menyelamatkan kita. Saya khawatir kalian semua tidak mengharapkan ini. Mo Xiong menunjuk ke arah Cheng Yan dan berkata. Dia memandang Cheng Yan dengan mata penuh rasa terima kasih. Seorang murid dari Sekte Debu Jatuh. Orang yang tidak mendapat banyak perhatian ini sebenarnya adalah seorang kultifator periode Jindan. Semua orang gempar dan memandang Cheng Yan secara serempak. Bahkan Bai Liang sedikit tergerak. Cheng Yan mungkin baru berusia awal 20-an, tetapi dia sudah menjadi seorang kultifator periode Jindan. Bagaimana ini mungkin? Sekte Debu Jatuh yang memiliki Muyu berumur pendek sudah tidak terbayangkan oleh banyak orang. Siapa yang mengira mereka memiliki kakak senior yang lebih menakutkan? Apakah Sekte Debu Jatuh sesederhana itu? Kakak senior, kita harus kembali. Muyu mengingatkan. Ini adalah akhir dari operasi ini. Tindakan apapun yang diambil setelahnya akan diputuskan oleh Sekolah Kingsong, Sekolah Jihua, dan Sekte besar lainnya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya ingin kembali ke Faling Das Mountain secepat mungkin. Semuanya, ayo cepat laporkan masalah ini ke Sekte kita. Biarkan para tetua Sekte kita yang mengambil keputusan. Pada saat yang sama, mari kita kuburkan mereka yang meninggal dan urus pemakaman mereka. Cheng Yan menepuk bahu Muyu. Saudara Cheng Yan benar. Kali ini, saudara Cheng Yan berusaha keras untuk menyelamatkan kami. Saya yakin Anda tahu banyak tentang masalah ini. Mengapa Anda tidak memberitahu kami agar kami dapat bersiap? Bai Liang keluar dan menangkupkan tangannya. Cheng Yan juga menangkupkan tangannya. Tatapannya bertemu dengan King Mei di belakang Bai Liang. Pada saat itu, hatinya kembali kacau. Namun, kata-kata Jian Ying dan Chen Feng terus berputar-putar di benaknya. Dia tidak berani bersantai sejenakpun. Dia hanya ingin mengakhiri masalah ini secepat mungkin dan kembali ke Faling Das Mountain. Namun, wanita di hatinya masih menunggu dia menjelaskan. Dia tidak bisa menjelaskan, dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata, Kamu sudah tahu apa yang aku tahu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. King Mei memandang Cheng Yan. Hatinya tidak bisa tenang. Dia sudah tahu bahwa Cheng Yan sengaja menghindarinya. Dia masih tidak mengerti. Keduanya selalu berhubungan baik. Apa kesalahannya? 77. Semua orang sudah pergi. Mereka tidak sabar untuk melaporkan operasi ini kembali ke sekte dan membiarkan para tetua mengambil keputusan. Mu Yu juga mengucapkan selamat tinggal pada Fatih dan yang lainnya sebelum menuju ke sekte debu jatuh bersama Cheng Yan. Kaulah yang menghapus formasi dan menyelamatkan semua orang, kan? Cheng Yan memandangi awan di langit. Hari sudah senja dan awan mulai memerah. Mu Yu mengangguk. Saya tidak menyangka Ju Wen Sing akan begitu tidak tahu malu mengatakan bahwa dia yang melakukannya. Ju Wen Sing memuji dirinya sendiri, tetapi Mu Yu, yang benar-benar melakukan ini, terpaksa menderita dalam diam, tidak dapat mengungkapkan kepahitannya. Cheng Yan tertawa. Sayang sekali kamu tidak bisa mengatakannya. Orang itu beruntung. Guru menyuruh kami untuk tidak menonjolkan diri saat kami keluar. Saya khawatir Anda melakukannya kali ini, tetapi saya tidak melakukannya. Kekuatan Cheng Yan selama periode jindan sudah diketahui semua orang, jadi tidak mungkin dia tetap bersikap low profile. Dia mencapai periode jindan di usia yang sangat muda, tidak mau kalah dengan orang-orang seperti Bai Liang. Dia mungkin akan diingat oleh banyak orang di dunia kultivasi. Mu Yu ragu-ragu sejenak. Dia telah menerima banyak informasi yang tidak dapat diterima dari pemimpin pohon tua kali ini, namun dia tidak dapat memverifikasinya. Dia ingat Cheng Yan pernah mengatakan bahwa mereka juga datang ke sini dari tiga benua di dunia luar. Namun dengan budidaya mereka pada zaman jindan, bagaimana mereka bisa melewati pegunungan yang luas. Mungkinkah guru tidak berada pada zaman jindan? Kakak senior, apakah kultivasi guru selama periode jindan? Mu Yu bertanya. Guru menderita luka yang tidak dapat disembuhkan di dunia luar. Kultivasinya memang terjadi pada periode jindan, jawab Cheng Yan. Mu Yu masih tidak mengerti. Tapi ku dengar selama periode jindan, kamu tidak bisa melewati pegunungan tandus yang dijaga oleh monster tingkat tinggi. Bagaimana kalian bisa masuk? Saudara muda, kamu harus memahami satu hal. Guru bukanlah seorang kultivator biasa. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Mengenai betapa kuatnya dia, saya masih muda saat itu, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, meskipun ia terluka, pengetahuan dan pengalamannya, termasuk harta magisnya, tetap ada. Cheng Yan berhenti sejenak dan melanjutkan, tidak sulit menghadapi binatang iblis. Aku lebih mengkhawatirkan orang yang kamu sebutkan. Aku tidak mengerti bagaimana orang itu mengetahui keberadaan guru karena tidak ada seorang pun di dunia luar yang mengetahui guru itu. Telah sampai di Pegunungan Moyun. Muyu harus mengakui bahwa penjelasan ini masuk akal. Dia tiba-tiba berpikir bahwa karena kakak magang seniornya juga berasal dari benua surga ketiga, maka dia pasti mengetahui sesuatu. Kakak senior, pernahkah kamu mendengar tentang penjara pengurungan abadi? Cheng Yan merenung sejenak. Penjara kurungan abadi. Saya rasa saya mendengar guru saya menyebutkannya ketika saya masih sangat muda. Saya tidak ingat apa itu. Mengapa kamu bertanya? Ketika Cheng Yan mengikuti gurunya ke Pegunungan Moyun, dia masih sangat muda dan bodoh. Beberapa ingatannya tidak jelas, jadi dia hanya memiliki kesan samar tentang penjara pengurungan abadi. Muyu menjadi semakin bingung. Kata-kata kepala pohon tua itu membuat pikirannya kacau. Meskipun Cheng Yan tidak tahu apa itu penjara pengurungan abadi, Cheng Yan pernah mendengarnya. Di masa lalu, pemuda berbaju merah juga menyebutkan penjara pengurungan abadi. Kalau begitu, arai langit dan bumi ini seharusnya tidak dibuat oleh kepala pohon tua. Itu benar-benar ada. Penjara pengurungan abadi menjebak jutaan orang di Pegunungan Moyun. Apakah mereka benar-benar akan mati pada akhirnya? Kepala pohon tua telah meminta Muyu untuk membunuh orang-orang di Istana Surga Ketiga, mengangkat penjara pengurungan abadi, dan menyelamatkan jutaan orang di Pegunungan Moyun. Namun, bisakah dia melakukannya sendirian? Lalu bagaimana jika dia memiliki kemampuan mengendalikan kayu? Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang pemuda berbaju merah di Naschen Solstage. Bagaimana dia bisa bertarung dengan para penggarap di luar Pegunungan Moyun? Kakak magang senior, pernahkah kamu meragukan bahwa aku bisa mengendalikan pohon? Kenapa kamu terlihat tidak peduli? Muyu mau tidak mau bertanya. Seperti tuannya, Cheng Yan sudah lama mengetahui bahwa Muyu memiliki kemampuan mengendalikan pohon. Pengendalian kayu adalah kemampuan Yumon, yang tidak boleh dibiarkan oleh para penggarap. Namun, Cheng Yan tidak mengatakan apapun. Dia belum pernah menatap Muyu dengan tatapan aneh. Sebaliknya, dia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai kakak magang tertua dan membantu Muyu dalam segala hal. Kenapa aku harus meragukanmu? Apa karena hubunganmu dengan Yumon? Cheng Yan memandang Muyu. Wajahnya masih begitu tenang, seolah Muyu menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana yang tidak membangkitkan minatnya sama sekali. Kamu pasti tahu sesuatu tentang kemampuanku, kan? Muyu bertanya. Cheng Yan menatap mata Muyu yang bersemangat dan membayangkan kebingungan yang akan ditimbulkan masalah ini pada Muyu. Dia tahu jika dia tidak memberitahu Muyu, dia mungkin akan terus memikirkan masalah ini dan itu tidak akan baik untuk masa depan. Dia berkata perlahan, ada legenda di dunia budidaya di luar pegunungan Moyun bahwa lima orang akan muncul di dunia ini. Mereka memiliki bakat manusia dan juga kemampuan Yumon. Kelima orang ini akan menentukan nasib umat manusia dan klan Iblis Yumeng. Kebanyakan orang yang membudidayakan diri takut kelima orang ini akan dikendalikan oleh klan Iblis Yumeng dan menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, banyak orang yang mencari kelima orang tersebut dan ingin membunuh mereka. Muyu tercengang. Apa yang dikatakan Cheng Yan persis sama dengan pohon tua itu? Legenda ini benar-benar ada. Dia mengerutkan bibirnya. Banyak kultifator menginginkan dia mati, namun guru dan saudara magang seniornya merupakan pengecualian. Namun ada juga sebagian orang yang percaya bahwa kelima orang ini akan berpihak pada manusia. Guru berkata bahwa dia percaya bahwa Anda akan membuat pilihan yang tepat dan akan mengajari Anda nilai-nilai yang benar sehingga Anda bisa menjadi orang yang hidup sesuai hati Anda. Oleh karena itu, aku memilih untuk percaya padamu. Mata Cheng Yan sangat jernih. Dia tidak menyerah pada Muyu hanya karena Muyu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan manusia. Seperti tuannya, dia selalu percaya bahwa seseorang bisa dibentuk. Mereka tidak menyerah pada Muyu. Sebaliknya, mereka mengajari Muyu cara berkultifasi, cara menggunakan ilmu pedang luochen, dan cara menjadi seorang kultifator sejati dan manusia. Legenda tetaplah legenda. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Pada hari guru membawamu kembali, dia memberitahuku dan An Suh tentang hal ini. Guru selalu punya alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Hanya saja, jangan mengecewakannya, kata Cheng Yan. Apakah Lanlinger dan Siang Nan tahu? Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kemampuan ini baik dan jahat. Tentu saja, ini harus dirahasiakan. Jika Anda bisa membuatnya agar orang-orang terdekat Anda tidak menyadarinya, maka orang luar tidak akan mengetahuinya. Salah satu, Muyu merasa seperti telah dinodai oleh sesuatu yang najis, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun Cheng Yan tidak melihatnya sebagai monster, dia masih menyimpan dendam di hatinya. Tapi kamu tidak merahasiakannya. Aku melihatmu bergabung ke dalam pepohonan beberapa kali. Dalam beberapa bulan pertama setelah kamu masuk sekte, Kongkong Miao Miao mengajakmu untuk menghancurkan sarang lebah. Kamu disengat sampai wajahmu penuh dari benjolan. Kalau begitu, kamu baik-baik saja saat makan malam. Mereka berdua masih terlalu muda untuk curiga, tapi bagaimana mungkin yang lain tidak. Muyu tersenyum canggung. Dia ingat kejadian ini. Saat itu, hanya Cheng Yan yang melihatnya disengat lebah. Dia langsung berlari ke pepohonan untuk menghilangkan racunnya. Saat itu, Kongkong Miao Miao sangat takjub. Mereka bersiap menertawakan Muyu selama sebulan. Dalam perjalanan pulang, hari sudah senja. Matahari terbenam seperti darah, menerangi daratan. Cheng Yan tiba-tiba tercengang. Dia berhenti dan melihat ke depan. Ada seseorang yang menghalangi jalan mereka. Matahari terbenam menyinari orang itu. Itu sangat nyata dan familiar. Muyu memandang King Mei. Dia tidak tahu kapan dia telah menunggu mereka dalam perjalanan pulang. Dia menginginkan jawaban. Dia ingin mengetahui perasaan Cheng Yan. Belakangan ini, tatapan mata Cheng Yan yang tidak menentu mengganggunya. Kakak senior, aku akan menunggumu di depan. Kata-kata yang sama keluar lagi dari mulut Muyu. Itu seperti malam ketika dia bertemu mereka di hutan kecil sekolah King Song. Dia tidak tahu bagaimana Cheng Yan akan menjelaskannya kepada King Mei. Dia juga tidak mau tahu. Muyu tiba-tiba menyadari bahwa dia seperti wanita simpanan, menghancurkan perasaan kakak laki-lakinya. Muyu juga menyukai seseorang, tapi orang itu tidak menyukainya. Sekolah King Song, di belakang gunung. Ini adalah tempat di mana penganut Tao King Song bermeditasi. Itu adalah area terlarang di sekte tersebut. Tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Penganut Tao King Song meregangkan otot dan tulangnya, merasakan kekuatan spiritual yang agung di tubuhnya. Dia menengadah ke langit dan meraung. Kekuatan spiritual yang ganas melesat ke langit, menghancurkan sisa awan merah yang menyala-nyala. Cahaya putihnya begitu menyilaukan saat matahari terbenam. Semua orang di sekolah King Song memandangi gunung belakang dengan ngeri. Fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan membuat setiap murid sekolah King Song berdebar-debar. Semua orang saling memandang dengan bingung. Guru, guru telah menembus tahap jiwa baru lahir. Guru benar-benar telah menembus tahap jiwa baru lahir. Seorang tetua dari zaman Jin Dan begitu bersemangat sehingga dia berlutut ke arah gunung belakang. Setelah terkejut, semua murid sangat gembira. Mereka berlutut dan berdoa ke belakang gunung. Untuk sesaat, seluruh sekolah King Song bergembira. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di gunung Moyun yang berhasil menembus tahap Naschen Sol. Namun, penganut Tao King Song telah membuat sejarah. Itu benar, guru mereka yang sangat dihormati telah membuat sejarah dan menjadi orang pertama yang melangkah ke tahap Naschen Sol. Tuan mereka telah menjadi abadi. Sekolah King Song adalah sekte besar. Di masa lalu, budidaya Tao King Song hanya pada periode Jin Dan. Master dari sekte lain, seperti Immortal Jiuhua dari Sekolah Jiuhua, sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada penganut Tao King Song. Oleh karena itu, banyak hal di dunia budidaya yang disepakati oleh Immortal Jiuhua dan penganut Tao King Song. Sekarang, setelah penganut Tao King Song telah melangkah ke tahap jiwa baru lahir, dia benar-benar satu-satunya di dunia budidaya. Jiuhua abadi tidak lagi punya hak untuk berbicara di depan penganut Tao King Song. Mereka hanya bisa gemetar. Semua guru harus berlutut dan memberi hormat kepada penganut Tao King Song ketika mereka bertemu dengannya. Ini adalah kekuatan mutlak. Murid Sekolah King Song bersorak, tapi tidak ada yang berani pergi ke belakang gunung. Mereka semua berlutut dan menunggu guru keluar dan mengumumkan kabar baik secara langsung. Namun, tak satupun dari murid-murid Sekte Pohon Pinus menyangka bahwa guru Sekte mereka yang tinggi dan perkasa, Pohon Pinus Daois, yang telah melangkah ke tahap Naschen Sol dan merupakan eksistensi seperti dewa di Pegunungan Moyun, saat ini sedang berlutut dengan hormat di depan. Dari seorang pemuda berpakaian merah. Ekspresinya begitu penuh hormat dan penurut, yang biasanya hanya terlihat di wajah para pelayan. Jika murid Sekolah King Song melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sulit menerimanya. Tuan mereka yang mulia, yang mulia jiwa yang baru lahir, sedang berlutut di hadapan seorang pemuda berbaju merah. Terima kasih, guru, karena telah membantu saya menerobos ke tahap Naschen Sol, kata penganut Tao King Song dengan hormat. Dia bukannya tidak puas dengan berlutut di hadapan seseorang. Dia tidak bisa merasa tidak puas. Efek dari pil budak sangat mengerikan. Setelah diambil, seseorang tidak dapat menolaknya selama sisa hidupnya. Setelah melangkah ke tahap Naschen Sol, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak pernah mampu menembus tahap Naschen Sol sebelumnya. Itu karena kekuatan spiritual antara langit dan bumi tidak cukup bagi seseorang untuk melangkah ke tahap Naschen Sol. Pada saat ini, bahkan jika dia melangkah ke tahap Naschen Sol dengan bantuan pemuda berbaju merah, pemuda berbaju merah masih tak terduga di depannya. Dia seperti lautan luas, membuat penganut Tao King Song tidak mampu memikirkan perlawanan. Bangun, pemuda berbaju merah berkata dengan ringan. Penganut Tao King Song berdiri dan berdiri dengan hormat di samping dengan tangan terkulai, seperti seorang pelayan tua yang menunggu perintah tuannya. Awalnya, dia tidak tega menjadi pelayan orang lain meski berstatus sebagai kepala sekte. Namun ketika dia mengetahui identitas pemuda berbaju merah, dia menyadari bahwa yang disebut Master Sekolah King Song itu seperti seekor semut di luar Pegunungan Moyun. Dia mengikuti orang seperti itu dan menerobos ke tahap Naschen Sol. Itu adalah suatu rejeki yang baik, meskipun harga dari rejeki tersebut sangat tinggi. Di Pegunungan Moyun, dengan kondisi penjara pengurungan abadi, Anda tidak akan pernah bisa mencapai tahap jiwa baru lahir seumur hidup Anda. Jika bukan karena kristal kekuatan spiritual yang saya bawa dari luar dan menghabiskan begitu banyak ki spiritual, itu akan menjadi angan-angan bagi Anda untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Pemuda berbaju merah memandangi tumpukan batu sisa di sekitarnya. Mereka awalnya diisi dengan ki spiritual, tetapi semuanya telah diekstraksi oleh pemuda berbaju merah untuk membantu King Song Tao menerobos. Ya, saya mengerti. Terima kasih atas nasihat Anda, guru, kata pendeta Tao King Song buru-buru. Dia sudah mengetahui lokasi penjara pengurungan abadi dari pemuda berbaju merah. Dia juga tahu bahwa penjara pengurungan abadi akan menghancurkan seluruh umat manusia dalam beberapa tahun. Jika pemuda berbaju merah tidak menemukannya, dia takut dia akan mati secara tragis di arah langit dan bumi ini tanpa disadari, sama seperti para penggarap diri dan manusia lainnya. Aku tidak membantumu menerobos ke tahap naschen sol hanya karena ucapan terima kasihmu. Aku punya sesuatu yang perlu kamu lakukan. Pemuda berbaju merah berkata perlahan. Lampu merah menyala di matanya, seolah-olah ada nyala api yang berkedip-kedip di matanya. Sesuai perintahmu, Tuan, kata Tao King Song dengan hormat, sambil berlutut dengan satu kaki. Ada sesuatu yang perlu kita tangani. Apa itu? Atasi Jian Ying dan Chen Feng. Dalam perjalanan pulang, Cheng Yan dan Mu Yu tidak berbicara lagi. Ekspresi Cheng Yan masih begitu tenang, tapi Mu Yu bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik penampilan tenang kakak laki-lakinya. Mu Yu tidak bertanya apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya, dan Cheng Yan juga tidak menyebutkannya. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat penampakan Gunung Luoshen yang menyendiri. Ada beberapa percikan api samar di gunung itu. Saat ini, langit mulai cerah. Mereka tidak bermalam di jalan. Sebaliknya, mereka bergegas kembali tanpa henti. Karena mereka sangat ingin memberitahu Tuan mereka tentang Yu Mon, mereka bergegas kembali sepanjang malam. Begitu keduanya mendarat, mereka menyapa An Su. An Su, di mana Tuan? Mu Yu bertanya dengan tidak sabar. Pada saat ini, setiap orang seharusnya sudah bangun untuk berkultivasi. Di masa lalu, Guru akan pergi merawat kebun sayurnya saat ini. Namun, Mu Yu tidak melihat bayangan Guru di kebun sayur. Seorang Su mengerutkan kening. Bukankah Master Sekte pergi bersamamu? Kamu kembali. Di mana Master Sekte? 78. Dari Fajar hingga matahari terbenam, hari sebenarnya berlalu sangat cepat. Namun, hari ini terasa sangat panjang bagi semua orang di Gunung Luoshen. Mereka benar-benar merasakan apa artinya satu hari berlalu seperti setahun. Saat itu hampir senja, tapi tidak ada asap di Gunung Luoshen. Tidak ada seorang pun yang berkultivasi. Mereka sedang duduk di atas batu besar di tengah Gunung Luoshen, menatap langit dengan bingung. Semua orang berharap sosok familiar itu akan muncul di langit, lalu Kongkong dan Miau-Miau akan melompat ke bahunya, menjambat janggutnya, dan mengeluh. Yang lain sudah tidak sabar untuk menyantap makanan yang dimasaknya. Namun, tidak ada sosok yang muncul di langit kecuali burung. Mereka menatap kosong sepanjang hari. Tidak ada angin di tengah perjalanan mendaki gunung dan suasananya agak suram. Aku akan keluar dan mencarinya. Mu Yu tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia melompat turun dari batu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kamu tidak diizinkan pergi. Lan Lingar menarik Mu Yu kembali. Tunggu sampai kakak tertua dan An Su kembali. Guru seharusnya sudah kembali beberapa hari yang lalu. Saat itu kompetisi sudah berakhir. Guru telah berkata bahwa dia akan segera kembali ke Sekte Luoshen, sementara Mu Yu dan Cheng Yan bergegas ke Gunung Fulong. Namun, keduanya telah kembali, tetapi tidak ada kabar tentang guru. Hal ini membuat Mu Yu dan Cheng Yan panik. Biasanya, jika guru tidak kembali, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi guru tidak akan dirugikan di dunia kultivasi. Namun, saat ini, seorang pemuda berbaju merah sedang mencarinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik budidaya dunia, penganut Tao Qing Song, harus berlutut di kakinya. Tak seorang pun di pegunungan Moyun yang mampu menahan kekuatan pemuda berbaju merah itu. Dia mencari Jian Ying Chen Feng, yang merupakan guru. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir ketika guru menghilang selama berhari-hari. Kakak tertua dan An Su akan segera kembali. Jangan khawatir, kata Xiang Nan. Meskipun dia mengatakan ini, dia juga ingin keluar dan mencari guru. Menunggu itu menyakitkan. Tidak ada yang mau menunggu. Semua orang tahu bahwa pemuda berbaju merah sedang mencari Jian Ying Chen Feng. Selain Lanlinger, semua orang terkejut. Tidak ada seorang pun di pegunungan Moyun yang bisa menolak kekuatan orang itu. Ketika mereka mendengar bahwa penganut Tao Qing Song sedang berlutut di kaki pemuda itu, mereka tercengang. Miau-miau, Tuhan akan baik-baik saja, kan? Kongkong duduk di tanah sambil menggambar di tanah dengan dahan di tangannya, namun matanya menatap ke langit. Ya, guru sangat kuat. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Miau-miau juga berhenti main-main dengan Kongkong. Mereka tidak seenaknya membuat masalah, tapi hanya duduk di sana dengan patuh. Mungkin orang yang berkuasa telah menangkap guru. Mereka suka mengikuti guru setiap hari. Jika sesuatu terjadi pada guru, bagaimana mereka bisa bahagia? Jika pemuda berbaju merah menangkap guru, apa yang akan dia lakukan terhadap guru? Mu Yu memikirkan kemungkinan bahwa dia paling tidak ingin melihatnya. Di masa lalu, tuannya tidak akan pernah keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan dia juga tidak akan menghilang selama berhari-hari tanpa alasan. Ketika semuanya menyatu, dia tahu bahwa pemuda berpakaian merah itu mungkin sudah tahu bahwa Feng Hao Shen adalah bayangan pedang Chen Feng. Mu Yu menyalahkan dirinya sendiri. Dia dan Cheng Yan seharusnya menemani guru kembali hari itu. Namun, guru juga berada di zaman jindan. Jika pemuda berpakaian merah telah memastikan bahwa guru adalah Jian Ying Chen Feng, dengan budidaya mereka bertiga, dapatkah mereka bersaing dengan pemuda berpakaian merah? Dia tidak tahu, akan menyenangkan untuk mencobanya. Kakak tertua telah kembali, Kong Kong yang bermata tajam melompat. Semua orang segera berdiri dan melihat bayangan Cheng Yan di langit yang semakin besar. Akhirnya, ia mendarat, dan semua orang mengelilinginya. Ada berita, Mu Yu bertanya dengan cemas. Cheng Yan tampak sedikit lelah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pergi ke sekolah King Song dan diam-diam bertanya-tanya. Guru tidak ada di sana, dan tidak ada tanda-tanda guru di sekolah. Namun, saya menerima kabar buruk. Sudah cukup buruk kalau guru hilang. Apa yang lebih buruk? Mu Yu duduk kembali di atas batu. Daois Evergreen Pine telah melangkah ke tahap Naschen Sol. Sekte Evergreen Pine mereka akan mengadakan perayaan dalam waktu satu bulan. Undangan telah dikirim ke semua sekte, dan mereka akan mendiskusikan cara memusnahkan klan iblis Yumeng di Gunung Fulong, kata Cheng Yan. Penganut Tao King Song benar-benar telah memasuki tahap jiwa baru lahir. Selain Mu Yu, semua orang terkejut lagi. Tahap jiwa yang baru lahir selalu menjadi legenda bagi mereka. Tidak ada yang pernah melihatnya, dan tidak ada yang pernah memikirkannya. Jika mereka belum mengetahui bahwa pemuda berpakaian merah itu adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir dan bahwa dia mungkin telah menangkap guru, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Sekte lain menderita kerugian besar kali ini di Gunung Fulong. Akankah mereka bersedia berpartisipasi? Lan Linger bertanya. Karena ini adalah permintaan dari seorang penggarap tahap jiwa baru lahir, mereka harus berpartisipasi bahkan jika mereka tidak mau. Setiap pemimpin sekte harus berhati-hati di depan penganut Tao King Song. Dulu, mereka hanya harus bersikap sopan dan santun. Bagaimanapun, semua orang berada di periode jindan. Sekarang, saya khawatir penganut Tao King Song akan membuat semua pemimpin sekte berlutut. Siapa yang berani mengeluh? Mu Yu berkata dengan suara rendah. Penganut Tao King Song tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pemuda berpakaian merah di belakang penganut Tao King Song. Apa tujuan pemuda berpakaian merah membantu penganut Tao King Song menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir? Bahkan jika dia ingin menemukan Jian Ying dan Chen Feng melalui penganut Tao King Song, apakah ada perbedaan antara penganut Tao King Song di periode jindan dan penganut Tao King Song di tahap jiwa yang baru lahir? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Mu Yu. Itu juga merupakan pertanyaan yang paling membingungkannya. Pemimpin pohon tua memberitahunya bahwa kekuatan spiritual di penjara pengurungan abadi tersebar. Tidaklah cukup bagi seorang kultifator periode jindan untuk menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Jika pemuda berpakaian merah ingin membantu penganut Tao King Song menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir, dia harus membayar mahal. Apakah harganya benar-benar sepadan? Bagaimana dengan sekte kita? Haruskah kita berpartisipasi? Siang Nan bertanya. Upacara perayaannya sebulan lagi. Penganut Tao King Song ingin semua orang di dunia memujanya sebagai dewa. Apakah mereka berani untuk tidak berpartisipasi? Mari kita tunggu Ansu kembali sebelum mengambil keputusan. Aku diam-diam pergi ke sekolah King Song untuk bertanya-tanya. Faktanya, aku tidak dapat menemukan apapun. Cheng Yan tidak melanjutkan. Semua orang mengerti. Cheng Yan diam-diam pergi ke sekolah King Song untuk bertanya-tanya dan mengetahui bahwa semua pemimpin sekte telah kembali beberapa hari yang lalu. Namun, jika pemuda berpakaian merah itu melakukan sesuatu secara diam-diam, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Mungkin tuan mereka sedang berada di penjara bawah tanah di sekolah King Song saat ini. Sekolah King Song sangat besar dan ada dua kultifator tahap jiwa baru lahir yang menjaganya. Bagaimana mereka bisa menemukan tuan mereka? Saya akan berkultivasi. Muyu tiba-tiba berdiri dan terbang ke atas gunung tanpa menoleh ke belakang. Semua orang memandang Muyu yang tiba-tiba pergi dengan heran. Lalu, mereka menghela nafas berat. Jika tuan mereka berada di sekte pohon pinus, dengan kekuatan mereka saat ini, apakah mereka dapat membobol sekte pohon pinus untuk menyelamatkannya? Musuh itu seperti gelombang besar di lautan luas. Mereka seperti perahu yang sepi di bawah ombak besar. Bagaimana mereka bisa menolak? Kekuatan Kekuatan adalah hal yang paling penting. Tidak ada berita tentang Feng Hao Shen selama beberapa hari. Gunung Luo Shen kehilangan keceriaan dan tawa seperti biasanya. An Su kembali setiap hari lalu pergi. Dia tidak menyerah mencari pemimpin sekte. Cheng Yan juga mengikutinya keluar. Semua orang menjadi tenang dan berkultivasi. Tingkat kultivasi mereka terlalu rendah dan mereka tidak dapat membantu banyak. Belakangan ini, Cheng Yan membawa kabar. Karena penganut Tao King Song telah menembus tahap jiwa baru lahir, seluruh dunia kultivasi menjadi gempar. Setiap orang harus memperhatikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bahkan manusia yang tidak tahu cara berkultivasi tahu bahwa penganut Tao King Song telah menjadi makhluk abadi. Muyu berkultivasi di tebing Luo Shen tanpa makan atau tidur. Namun, tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Faktanya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Mengolah metode budidaya Luo Shen membutuhkan pikiran yang tenang. Namun, dia sama sekali tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi tuannya saat ini. Dia sangat cemas. Ilmu pedangnya tidak halus dan tidak teratur. Jadi bagaimana jika dia memiliki bakat yang kejam? Jadi bagaimana jika dialah yang disebut-sebut sebagai orang yang bisa mengendalikan perang di dunia? Kekuatannya masih sangat lemah. Siapapun bisa membunuhnya, dia bahkan tidak bisa melindungi tuannya. Kedua pedang bayangan terpisah di udara. Sosok Muyu melintas dan berubah menjadi dua orang. Masing-masing dari mereka memegang pedang bayangan. Kedua sosok itu saling terkait satu sama lain. Cahaya pedang keluar dan pedang ki bersilangan. Energi spiritual di langit sepertinya kehilangan kendali dan tersebar. Daun pohon beringin tua di tebing luoshen digulung dan dihembuskan hingga berubah menjadi bubuk halus. Ding! Tiba-tiba, pedang terbang berwarna merah ditembakkan. Sinar lampu merah meledak dan menghancurkan salah satu dopelganger Muyu menjadi berkeping-keping. Pedang terbang merah itu seperti aliran air yang tak berujung, lembut dan anggun, dan memaksa dopelganger Muyu mundur. Saya ingin bertarung. Lanlinger mendarat dengan ringan di depan Muyu. Pedang di tangannya bergetar hebat dan lampu merah menyala di mana-mana. Itu penuh dengan aura harta karun. Aliran cahaya melintas di tubuh pedang. Itu lembut namun tegas dan lembut pada saat bersamaan. Pedangnya disebut Clear Eyes. Nama ini seharusnya adalah pedang yang dingin dan anggun, namun di tangan Lanlinger, nama itu seperti nyala api. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Bayangan biru telah berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan bergegas menuju Lanlinger. Bayangan jatuh kekecewaan. Bayangan pedang es jernih langit. Pedang ki mekar seperti teratai api. Satu pedang berubah menjadi sembilan bayangan. Riak energi spiritual yang dahsyat mengguncang udara dan menghancurkan bayangan pedang yang memenuhi langit. Tubuh Muyu berbalik dan pedang di tangannya sudah menusuk ke arah Lanlinger. Lanlinger memiringkan tubuhnya dan ujung pedangnya sedikit berputar. Cahaya yang mengalir menyebarkan dan melarutkan momentum pedang Muyu yang tak ada habisnya. Pedang kinya kuat dan lembut. Terkadang seperti logam dingin, tajam dan mendominasi. Terkadang seperti kapas, membuat orang lain tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Guru berkata bahwa orang yang berbeda akan memiliki momentum pedang yang berbeda dalam sembilan bentuk debu yang jatuh. Bagaimana hatimu? Begitulah pedangmu. Melihat alis Lanlinger yang berkerut, Muyu tiba-tiba mengerti bahwa di gunung ini, dia bukan satu-satunya yang terganggu oleh pikirannya. Semua orang mengkhawatirkan keselamatan guru. Jika setiap orang jatuh ke dalam ketidaksabaran, lalu siapa yang dapat membuat penilaian yang paling tepat? Guru berkata bahwa budidaya abadi adalah tentang hati. Teknik pedang debu jatuh adalah tentang menenangkan hati. Muyu menarik nafas dalam-dalam. Hatinya perlahan menjadi tenang dan bayangannya tidak lagi bergetar. Satu orang, satu pedang, satu hati. Terkadang, gerakan pedang yang rumit bisa jadi sangat sederhana. Cahaya biru samar perlahan menyebar ke seluruh tubuh pedang. Itu seperti tanaman yang penuh vitalitas, dengan sedikit aura kagungan. Pedang ki sangat mengerikan dan menakjubkan. Pedang terbang di tangan Lanlinger terjalin menjadi lampu merah di depan dadanya. Lampu merah membungkusnya dan menghalangi bayangan pedang Muyu. Namun, bayangan pedang Muyu seperti padang rumput yang tersapu angin musim semi. Vitalitas datang satu demi satu, menghancurkan lampu merah Lanling. Lapisan bayangan pedang jatuh ke arah Lanlinger. Langkah kaki Lanlinger anggun. Dia sudah bangkit dari tanah. Bayangan pedang Muyu meledak di tanah. Asap dan debu memenuhi langit, dan kerikil melonjak. Keduanya berpisah dan kemudian saling menyerang. Kekuatan spiritual meledak dengan mereka berdua sebagai pusatnya, menyapu bersih. Suara udara bersiul tak henti-hentinya di Faling Duscliff. Asap dan debu menyebar. Lengan kanan Lanlinger sedikit tertekuk. Pedang di tangannya hanya berjarak satu inci dari menusuk dada Muyu. Pedang Muyu ada di leher Lanlinger. Saya sangat mengkhawatirkan guru. Lanlinger tiba-tiba membuang Clear Eyesword dan melemparkan dirinya ke pelukan Muyu. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Mereka menuangkan dan merendam pakaian Muyu. Bayangan di tangan Muyu telah menghilang. Dia memeluk Lanlinger dengan erat. Gadis kesayangannya menangis di pelukannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga ingin menangis, tapi dia tahu dia tidak bisa. Selalu ada seseorang yang perlu menjadi kuat. 79. Feng Hao Shen telah hilang selama lebih dari sebulan, tetapi undangan sekolah King Song telah tiba di Gunung Luoshen. Hari ini adalah upacara penganut Tao King Song untuk merayakan tubuh sejati jiwanya yang baru lahir. Cheng Yan bersekolah di sekolah King Song sendirian, sementara yang lain tinggal di sekte Luoshen. Karena tuan mereka tidak ada di sana, mereka tidak berani melanggar perintah An Su. Namun, Muyu bukanlah orang yang taat hukum. Setelah Cheng Yan pergi, Muyu menyelinap keluar sementara An Su tidak memperhatikan. Dia juga ingin melakukan perjalanan ke sekolah King Song. Dia akrab dengan tata letak sekolah King Song, jadi dia mungkin bisa mengetahui keberadaan gurunya secara rahasia. Dalam sebulan terakhir, tingkat budidayanya akhirnya mencapai lapisan kelima dari yayasan pendirian. Meski sangat cepat, dia tidak memiliki kesempatan untuk berbahagia jika dibandingkan dengan kekuatan musuhnya. Tingkat kultivasi Cheng Yan berada pada periode jindan, jadi kecepatannya relatif cepat. Di sisi lain, Muyu membutuhkan banyak waktu. Ketika Muyu tiba di sekolah King Song, upacara sudah dimulai. Muyu diam-diam meraba-raba di antara pepohonan. Dia berdiri di pohon tertinggi dan memandang ke alun-alun sekolah King Song. Sekolah King Song secara khusus membangun platform tinggi yang megah dengan ukiran naga dan burung Phoenix di atasnya. Itu sangat megah. Di platform tinggi ada empat ketua-tetua sekolah King Song dari zaman jindan. Mereka berdiri di empat sudut platform tinggi. Setiap tetua sudah sangat tua dan berambut putih. Mengenakan jubah tau putih yang berkibar tertiup angin, mereka tampak seperti makhluk abadi. Mereka berdiri di platform tinggi dengan semangat tinggi dan memandang orang-orang di bawah dengan ekspresi serius. Keempat tetua ini adalah orang yang paling berkuasa di sekolah King Song. Tingkat budidaya mereka berada di lapisan kedelapan inti emas dan mereka tidak kalah dengan kepala sekte kecil lainnya. Mereka sudah sangat tua dan memiliki senioritas yang sangat tinggi. Dua dari mereka bahkan adalah paman bela diri dari penganut Tao King Song, King Yuan dan King Yu. King Yuan dan King Yu awalnya adalah tetua dari sekte Harimau Hijau. Penganut Tao King Song telah bergabung dengan sekte Harimau Hijau ketika dia masih muda. Dikatakan bahwa alasan mengapa penganut Tao Pohon Pinus meninggalkan sekte Harimau Hijau adalah karena guru penganut Tao Pohon Pinus telah menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada putranya yang memiliki bakat pas-pasan dan tidak bersedia memberikannya kepada Pinus. Daois Pohon. Penganut Tao King Song tidak melihat harapan apapun bagi sekte Harimau Hijau. Selain itu, kepala baru itu iri dengan bakatnya dan menganiayanya. Oleh karena itu, penganut Tao meninggalkan sekte Harimau Hijau dan mendirikan sekolah King Song atas kemauannya sendiri. Ketika Daois Pinus Hijau meninggalkan sekte dan mendirikan sekte sendiri, kedua tetua ini dikucilkan oleh Master Sekte Baru, jadi mereka memilih untuk bergabung dengan Daois Pinus Hijau dan menjadi salah satu ketua tetua sekte Pinus Hijau. Di bawah kepemimpinan kepala baru yang tidak kompeten, sekte Harimau Hijau akhirnya menghancurkan fondasi nenek moyang mereka. Pada akhirnya, mereka meminta bantuan dari penganut Tao King Song. Sekte Harimau Hijau digabungkan menjadi sekolah King Song. Sekte Harimau Hijau sudah tidak ada lagi di dunia budidaya. Dua lainnya juga merupakan tokoh terkenal di dunia budidaya. Keduanya adalah kultifator individu. Nama mereka adalah Guan Chang dan Zizi. Mereka pernah mendominasi suatu wilayah karena budidaya mereka yang kuat. Mereka menyebabkan masalah di mana-mana dan membuat semua sekte pusing. Tanpa diduga, mereka dikalahkan oleh penganut Tao King Song dan kemudian menjadi ketua-tetua sekolah King Song. Mereka berempat biasanya berkultivasi di gunung belakang sekolah King Song dan tidak terlibat dengan dunia luar. Tanpa diduga, mereka semua muncul bersama di platform tinggi hari ini. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Di bawah platform ada orang-orang dari sekte lain yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka semua adalah kepala dan tetua dari sekte-sekte besar. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka berdiri di tempat dengan wajah serius. Seperti apa penganut Tao King Song tahap Naschen Seoul yang legendaris? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Semua orang ingin melihat semangat Tao King Song dan semangat yang mulia tahap jiwa baru lahir. Sisanya adalah murid sekolah King Song yang dipimpin oleh Bai Liang. Semua orang tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka, para murid dan cucu, tidak bahagia ketika guru pendiri mereka menjadi eksistensi yang dikagumi oleh puluhan ribu orang. Xiao Hu juga berdiri di tengah kerumunan. Sejak dia dikalahkan oleh Muyu, dia sangat tidak mau menerimanya. Namun, dia tidak merasa tertekan saat ini. Bagaimanapun, dia adalah murid dari penganut Tao King Song. Hari ini adalah hari perayaan tuannya. Apapun yang terjadi, dia harus membangkitkan semangatnya. Penganut Tao King Song berdiri di puncak budidaya di Pegunungan Moyun. Di masa lalu, dia hanya sejajar dengan kepala lainnya. Tidak ada perbedaan senioritas. Namun, sekarang penganut Tao King Song telah melangkah ke alam yang lebih tinggi. Statusnya tidak seperti dulu lagi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Semua orang berspekulasi. Sekarang setelah penganut Tao King Song menjadi satu dari sejuta keberadaan di Pegunungan Moyun, bagaimana status sekte lainnya? Mungkin dunia budidaya akan berubah. Aura agung tiba-tiba menyelimuti tubuh semua orang, seolah-olah ada batu besar yang menekan dada semua orang. Aura menakutkan ini membuat semua tetua sekte tidak bisa bernafas. Mereka semua melihat sekeliling dengan ngeri. Mereka tidak tahu dari mana aura ini berasal. Cahaya putih terbelah di udara. Cahaya menyilaukan menyinari semua orang di bawah platform tinggi, membuat mereka tidak bisa membuka mata. Selamat datang, kepala. Di platform tinggi, empat tetua berambut putih berlutut di tanah pada saat bersamaan. Mereka bersujud dengan kepala di tanah, namun tangan mereka terangkat tinggi dengan telapak tangan menghadap ke langit. Suara mereka nyaring dan jelas. Mereka menyebarkan kekuatan spiritual mereka dan menyebarkannya ke seluruh sekolah King Song. Meskipun King Yuan dan King Yu adalah paman bela diri dari Tao King Song dan berusia lebih dari 100 tahun, mereka masih bersedia berlutut di tanah dan menunggu keponakan bela diri mereka muncul. Sesosok muncul di kejauhan. Dia hanya mengambil satu langkah dan ada riak di udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di platform yang tinggi. Dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya di tengah-tengah empat tetua. Ia seperti tiang, membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Tekanan yang tak ada habisnya menyelimuti hati setiap orang. Semua murid sekolah King Song sudah berlutut. Kepala dan tetua sekte lain tidak dapat lagi menahan tekanan kekuatan spiritual dan berlutut satu demi satu. Semua kepala sekte di dunia budidaya terpaksa berlutut. Pemandangan ini sangat spektakuler. Tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat sesepuh yang seperti dewa itu. Penganut Tao King Song berdiri di sana seolah-olah dia adalah dunianya sendiri. Dia bisa menentukan hidup semua orang hanya dengan mengangkat tangannya. Di depannya, kepala dan tetua sekte lain tidak punya ruang untuk melawan. Ini adalah seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Muyu memandang King Song Tao yang tinggi dari pepohonan dan sangat terkejut. Semua orang berlutut di depan penganut Tao King Song dan ini dilakukan dengan sengaja oleh penganut Tao King Song. Apakah penganut Tao King Song berencana merombak kartu di dunia budidaya? Bangun! Penganut Tao King Song melambaikan lengan bajunya seperti seorang kaisar tertinggi. Suaranya memang tidak nyaring, namun jelas terdengar di telinga semua orang dan membuat jantung orang berdebar-debar. Baru pada saat itulah kepala dan tetua sekte lain berani berdiri. Mereka menemukan punggung mereka sudah basah oleh keringat dan dahi mereka juga dipenuhi butiran keringat. Semua kepala sekte telah berlutut. Apakah sekolah King Song benar-benar satu-satunya dunia budidaya yang tersisa di pegunungan Moyun? Penganut Tao King Song melirik semua orang dan berkata perlahan, dua kepala sekte tidak muncul. Apakah kamu tidak menatapku? Tuanku telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Mohon maafkan kami, senior King Song. Cheng Yan menangkupkan tinjunya. Pendeta Tao King Song memandang Cheng Yan dan sedikit mengangguk. Saudara Feng Hao Shen selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi, jadi dapat dimengerti jika dia tidak datang. Lalu mengapa Jiu Hua yang sempurna tidak ada di sini? Fakta bahwa penganut Tao King Song tidak mempermasalahkan ketidakhadiran kepala sekte Luoxen membuat Muyu semakin yakin bahwa penganut Tao King Song sudah tahu bahwa Feng Hao Shen tidak akan datang. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan sekte Luoxen pergi begitu saja dan melanjutkan masalah kepala sekolah Jiu Hua yang tidak datang? Sekolah Jiu Hua berada di urutan kedua setelah sekolah King Song. Tingkat kultivasi Jiu Hua yang sempurna juga berada di alam inti emas tingkat ke-9, tetapi dia selalu sedikit lebih unggul dari penganut Tao King Song. Sekarang penganut Tao King Song telah menjadi seorang kultivator di alam jiwa baru lahir, mungkinkah Jiu Hua yang sempurna tidak ada di sini karena dia cemberut dan tidak mau membungkuk dan mencakar di depan penganut Tao King Song. Senior King Song, tuanku tertunda karena beberapa hal. Dia akan datang nanti untuk memberi selamat kepada Senior King Song karena telah mencapai tubuh sejati jiwa yang baru lahir. Ju Wen Sing melangkah maju, ekspresinya sangat tenang, dan dia tidak menunjukkan rasa takut seperti yang dibayangkan orang lain, yang sangat membingungkan. penganut Tao King Song yang mencapai alam jiwa baru lahir adalah sebuah pencapaian besar di dunia kultivasi. Sekte Luo Shen adalah sekte yang miskin dan bobrok, jadi tidak ada yang peduli jika Feng Hao Shen tidak datang. Bagaimanapun, penganut Tao King Song dapat menghancurkan sekte Luo Shen hanya dengan menjentikan jarinya. Namun, Jiu Hua yang sempurna tidak berani datang. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan penganut Tao King Song. Fakta bahwa Ju Wen Sing begitu tenang bahkan lebih mengejutkan. Kalau begitu aku harus menghiburnya dengan baik nanti. Pendeta Tao King Song memandang semua orang di bawah panggung. Inilah kekuatan. Menghadapi kekuatan yang besar, setiap orang harus berlutut di kakinya. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Meskipun dia sangat mulia hari ini dan menerima pemujaan dari puluhan ribu orang, diam-diam dia hanyalah seorang pelayan dan boneka dari pemuda berjubah merah. Namun, pemuda berjubah merah itu tidak ingin dunia luar mengetahui keberadaannya, sehingga segala kehormatan dan kemuliaan diberikan kepada penganut Tao King Song. Mendapatkan kekuatan yang selalu aku impikan dan menjadi eksistensi tertinggi di pegunungan Moyun. Bukankah ini yang telah aku kejar sepanjang hidupku? Penganut Tao King Song telah menerima identitasnya sebagai pelayan pemuda berjubah merah. Lalu bagaimana jika dia harus merendahkan diri di depan orang itu? Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus membayar harganya. Dia masih bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia budidaya. Sekte Master, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. King Yu melangkah maju dengan hormat dan berlutut dengan satu kaki. Penganut Tao King Song memandang King Yu dengan acu-ta'acu dan berkata perlahan, kalian berempat tidak perlu terlalu formal. Kalian berempat adalah seniorku. Saat itu, kalian mengikutiku dan mendirikan sekolah King Song. Kontribusi kalian tidak dapat disalurkan. Tanpa disadari, sekarang setelah saya mencapai alam jiwa baru lahir, saya secara alami akan membantu Anda menerobos belenggu Anda saat ini dan meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat berikutnya. Ini juga akan memungkinkan Anda untuk melayani sekolah King Song dengan lebih baik. King Yu, kamu masih pamanku, jadi kamu tidak perlu terlalu formal. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ya, terima kasih atas kebaikan Anda, Master Sekte. King Yu sangat gembira. Mereka berempat telah terperangkap di surga ke-8 alam inti emas selama beberapa dekade. Mereka mengira bahwa mereka hanya bisa bertahan pada level ini selama sisa hidup mereka. Namun, penganut Tao King Song tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mungkin dia benar-benar bisa membantu mereka melangkah ke surga ke-9 dari alam inti emas. King Yu segera berdiri dan berkata, Master Sekte, sekarang semua Master Sekte ada di sini. Karena Anda adalah yang mulia jiwa yang baru lahir, mengapa Anda tidak memerintahkan semua Sekte untuk menjadi bagian dari sekolah King Song dan mendirikan sekolah King Song? Anda dapat mengakhiri masa lalu pertikaian terbuka dan terselubung antar Sekte. Dengan yang mulia, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menguasai dunia. Pendeta Tao King Song mengangguk. Dia sudah lama mempunyai ambisi ini. Menyatukan dunia budidaya dan menjadi kaisar budidaya tertinggi adalah tujuan seumur hidupnya. Di masa lalu, karena kekuatannya terbatas pada periode Jindan, dia tidak bisa membuat Sekte lain tunduk padanya. Oleh karena itu, dia harus mendiskusikan semua masalah besar dan kecil dengan Sekte lain. Meski dia punya hak mutlak untuk berbicara, dia tetap harus bertele-tele. Kini, dia tidak lagi sama seperti dulu. Selama dia menyatukan dunia budidaya, dia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk ikut campur. Setiap kata yang dia ucapkan adalah perintah untuk Sekte lainnya. Inilah yang dia inginkan. 80. Penganut Tao King Song memandang rendah semua orang seperti seorang kaisar. Sekarang, dia adalah dewa pegunungan Moyun. Martabatnya suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Saat dia berdiri di sana, tidak ada yang berani memandangnya. Mereka hanya bisa gemetar. Setiap kata yang dia ucapkan adalah perintah. Siapa yang berani menentangnya? Tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa bangga. Bukankah itu yang dia kejar sepanjang hidupnya untuk membuat semua orang berlutut di kakinya? Sekarang, dia hanya berada di urutan kedua setelah satu orang, tetapi di atas orang lain. Sudah cukup dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan ke sini. Dia telah menjadi kaisar pegunungan Moyun. Seorang kaisar harus mempertimbangkan permasalahan rakyatnya. Dia berkata dengan lantang, karena semua orang ada di sini hari ini, kita perlu membicarakan tentang Yumon Gunung Fulong. Dalam operasi ini, semua sekte disergap dan menderita kerugian besar. Semua murid ini adalah junior muda kita. Sayap mereka belum sepenuhnya tumbuh, tapi jiwa mereka telah kembali ke sembilan surga. Ini adalah hal yang menyedihkan. Perjalanan ke Gunung Fulong menyebabkan banyak sekte kehilangan murid-muridnya yang berprestasi. Itu merupakan kerugian besar bagi setiap sekte. Kata-kata penganut Tau King Song pada hari perayaan itu jelas bukan sekadar belasungkawa belaka. Semua orang menunggunya untuk melanjutkan. Saya sudah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah kita cukup tahu tentang Yumon? Jika kita ingin melenyapkan Yumon ini, bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam satu pukulan? Dengan kekuatan dunia kultivasi kita yang tersebar sekarang, bisakah kita benar-benar melenyapkan Yumon? Semua orang menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata penganut Tau King Song. Mereka agak gelisah. Karena penganut Tau King Song sudah menjadi tubuh sejati jiwa yang baru lahir, mana yang dimilikinya sangat mengerikan. Selama dia bergerak, Yumon pasti akan tersingkir. Namun, penganut Tau King Song sepertinya tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Saya berpikir lama dan menyimpulkan tingkat kultivasi para murid yang terluka kali ini. Saya menyadari bahwa murid-murid ini pada awalnya cukup berbakat. Sayangnya, mereka kehilangan nyawa sebelum mereka dapat sepenuhnya menampilkan kemampuan mereka. Pada akhirnya, itu karena mereka tidak menerima pelatihan yang cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap bahaya. Mengapa beberapa murid sekte tersebut tidak terluka, tetapi yang lain tidak memiliki ruang untuk melawan? Ini karena kualitas keseluruhan murid yang diajar oleh sekte berbeda tidak merata. Itu bagian terburuknya. Kata-kata King Song Tau jelas mengisyaratkan sesuatu. Setiap sekte memiliki cara berbeda dalam melatih muridnya, jadi murid yang mereka latih pasti berbeda. Ini adalah sesuatu jadi mengapa penganut Tau Pohon Pinus menekankan hal ini? Ekspresi Tau King Song menunjukkan sedikit penyesalan. Dia berkata, jika setiap murid di dunia Siu Zenis menerima pelatihan yang sama, maka mereka tidak akan begitu rentan dan bingung ketika menghadapi bahaya. Namun di masa lalu, berbagai sekte telah berperang secara terbuka dan diam-diam, bahkan saling membunuh. Hal seperti ini membuat saya merasa sangat sedih. Setelah apa yang terjadi pada Yumon, saya akhirnya mengerti bahwa jika kita benar-benar ingin melawan Yumon, maka semua orang di dunia budidaya harus bersatu dan bersatu. Padat bersama, apa maksudnya dengan mengembun bersama? Ekspresi banyak orang mulai berubah. Yumon dan manusia adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Jika kita ingin menghancurkan Yumon, kita harus bersatu. Namun banyak orang yang tidak mampu melepaskan prasangka antar sekte dan menjebak satu sama lain. Hal ini secara serius telah melemahkan kekuatan tempur umat manusia. Jika semua Siu Zenis saling membantu dan melepaskan kebencian mereka, saya yakin kita pasti bisa menghancurkan Yumon. Kata-kata pendeta Tao King Song menjadi semakin jelas. Bagaimana para pengikut Siu Zen bisa terbebas dari sekte? Jika hanya ada satu sekte, maka tidak akan ada sekte apapun, bukan? Ada begitu banyak sekte dan pendapat setiap orang berbeda. Bagaimana kita bisa berpikir bersama dan menggunakan kekuatan kita bersama? Saya, penganut Tao King Song, tidak berbakat, tetapi saya telah menerima bantuan semua orang. Saya telah membimbing seluruh dunia budidaya dengan sistem pelatihan yang paling baik. Setiap murid sekolah King Song saya layak untuk berkultivasi sendiri. Saya selalu ingin mempromosikan metode pelatihan ini kepada semua orang, tetapi di masa lalu, semua orang lebih suka melatih murid mereka sesuai dengan metode mereka sendiri, dan tidak menerimanya. Tapi sekarang Yumon merajalela, jika semua murid memiliki kemampuan murid sekolah King Song saya, maka saya yakin menghancurkan Yumon sudah dekat. Setiap murid sekte memiliki kemampuan murid sekolah King Song. Tampaknya ini merupakan hal yang sangat bagus, tetapi apa jadinya jika semua murid dicap sebagai aliran King Song? kata sekte aslinya. Guru Tao King Song, apa yang ingin kamu katakan? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan ekspresi semua orang sangat jelek. Tetua dari sekte Wu Wen, Guru Tao Hu Yan, mau tidak mau bertanya. Penganut Tao King Song telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Dia adalah orang yang tinggi dan perkasa, jadi Guru Tao Hu Yan juga memanggilnya Guru. Saya akan mendirikan aliansi King Song. Saya berharap semua orang akan mengirim semua muridnya ke sekolah ini, dan saya akan melatih dan membimbing mereka, sehingga mereka bisa menjadi tulang punggung pertarungan melawan Yu Mon di masa depan. Anda tidak perlu meragukan kemampuan saya, saya jamin saya akan mampu melatih seluruh generasi muda menjadi kultifator yang berprestasi. Penganut Tao King Song secara alami tidak akan secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menyatukan dunia. Kedengarannya sangat buruk. Setelah berbelit-belit begitu lama, tujuan penganut Tao King Song akhirnya terungkap. Kirim semua murid mereka ke aliansi King Song. Lalu apakah perlu ada sekte lain? Guru Tao King Song, apa maksudmu dengan ini? Anda ingin semua murid kami masuk sekolah Anda? Lalu bagaimana dengan sekolah kita? Tanya Boyang Daoren. Sekolah Kiantian mereka akhirnya mendapat juara ketiga dalam kompetisi ini. Awalnya, mereka dapat memilih sekelompok murid berprestasi untuk merevitalisasi sekolah tahun depan, tetapi penganut Tao King Song ingin mendirikan aliansi King Song dan secara pribadi melatih semua murid. Kamu masih belum mengerti, di garis depan perjuangan melawan Yu Mon, kita harus bersatu dan dipimpin oleh orang yang saleh dan dihormati. Hanya dengan begitu kita bisa mengalahkan Yu Mon. Sebelum masalah Yu Mon terselesaikan, sekte tidak perlu ada. Penatua King Yu dengan dingin mendengus dan berkata dengan keras. Hua! Penonton gempar. Di depan Yu Mon, sekte tidak lagi diperlukan. Lalu jika Yu Mon tidak tersingkir, bukankah itu berarti hanya aliansi King Song dan sekolah King Song yang tersisa di dunia kultivasi? Bukankah ini bentuk terselubung dari pencaplokan sekte lain? Semua orang tahu apa maksud si Mazao. Ambisi penganut Tao King Song sudah sangat jelas. Dia tidak peduli apakah Yu Mon tersingkir atau tidak. Tujuan utamanya adalah menggunakan alasan melenyapkan Yu Mon untuk mencaplok semua sekte. Jika semua sekte setuju, apakah penganut Tao King Song akan membiarkan semua orang melenyapkan Yu Mon? Mustahil. Selama Yu Mon tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, mengapa penganut Tao King Song mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka? Jika masalah ini ditunda sampai semua sekte hanya ada dalam nama saja, maka sekolah King Song akan menjadi kaisar dunia kultivasi. Ini jelas meminta kita untuk tunduk pada sekolah King Song. Ya, ini terlalu banyak. Bagaimana kita bisa dengan mudah mewariskan fondasi Nenek Moyang kita? Tetapi siapa yang berani menentang? Banyak orang yang sangat marah. Ini merupakan ancaman terang-terangan bagi semua sekte untuk tunduk pada sekolah King Song dan menjadi anak perusahaan sekolah King Song. Setiap sekte memiliki warisan dan semangatnya sendiri yang perlu diwariskan. Siapa yang rela membiarkan muridnya dicap dengan merek sekolah King Song? Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Di hadapan seorang penggarap Nas Chen Seoul, akankah mereka berani menentang? Tidak. Jika mereka tidak menentang, bagaimana mereka bisa menghadapi Nenek Moyang mereka ketika sekte mereka dihancurkan? Mendengar ambisi Tau King Song, Muyu tiba-tiba merasa sedikit sedih. Konflik antara manusia dan Yu Mon tidak pernah berakhir. Dia awalnya berpikir bahwa setelah King Song Tau memasuki tahap Nas Chen Seoul, dia akan langsung menyerang Yu Mon. Namun, dia hanya menggunakan nama Yu Mon untuk mewujudkan rencananya menyatukan dunia. Yu Mon tidak berarti apa-apa di hatinya. Penganut Tau King Song hanya peduli untuk menjadi kaisar dunia. Anda dapat kembali dan memikirkannya. Dalam sebulan, saya secara pribadi akan mengunjungi Anda untuk bertukar pendapat. Aura yang mendominasi sekali lagi menyelimuti semua orang. Kali ini, penganut Tau King Song meningkatkan tekanan. Semua orang merasa seolah-olah mereka dipukul dengan keras. Banyak orang berlutut di tanah. Semua orang memandang Daois Pinus Hijau dengan kaget. Hanya ada waktu satu bulan. Penganut Tau Pinus Hijau secara pribadi akan datang dan bertukar pendapat dalam sebulan. Jika mereka tidak setuju, sekte ini akan hancur, bukan? Aura keputus asaan menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang tahu bahwa dunia budidaya bukan lagi milik mereka. Situasi banyak sekte telah rusak. Sebuah kerajaan baru akan bangkit. Dunia budidaya telah mengubah dinasti dan mengubah namanya menjadi King Song. Para murid sekolah King Song memandang para pengunjung dengan arogan. Bagi mereka, yang awalnya adalah murid sekolah King Song, bagaimana status murid lain bisa dibandingkan dengan status mereka. Sama seperti negara-negara di dunia fana, mereka pada awalnya adalah kerabat keluarga kerajaan. Anak-anak anggota istana lainnya tidak layak disebutkan. Kekuatan benar-benar dapat mengubah segalanya. Mu Yu menghela nafas sambil melihat ratapan orang-orang. Awalnya, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, dia harus menggunakan nama menghilangkan Yu Mon untuk mencapainya. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa penganut Tao King Song adalah seorang munafik. Bagaimanapun, segala sesuatu pasti ada alasannya. Penganut Tao King Song tentu saja tidak ingin meninggalkan reputasi buruk bagi generasi mendatang. Sama seperti banyak kaisar di dunia fana, mereka berteriak, bangsawan, jenderal, menteri, jenderal, dan jenderal punya nyali, atau Xingchen Seng Wang dari Grichu. Mereka menggunakan segala macam nama pemberontakan untuk membuat segalanya tampak nyata. Jika tidak, siapa yang akan mendukung dan menanggapinya? Penganut Tao King Song memanfaatkan masalah Yu Mon untuk bertindak. Dari sudut pandang moralitas klan manusia, jika ada sekte yang tidak mau bekerja sama, dia punya alasan untuk melenyapkan sekte yang tidak tunduk padanya. Jika dia menghancurkan sebuah sekte tanpa alasan, dia tidak hanya akan memicu murka surga, tetapi dia juga akan tercatat dalam sejarah dalam keburukan. Ini bukanlah yang diinginkan oleh penganut Tao King Song. Semua pemimpin sekte linglung, sekarang setelah penganut Tao King Song telah mencapai tahap tubuh sejati dari jiwa yang baru lahir, kata-katanya dapat menghancurkan fondasi semua sekte. Fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh nenek moyang mereka semuanya dinegasikan oleh satu kalimat dari penganut Tao King Song. Di dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Jika penganut Tao King Song membuat keputusan ini ketika dia masih di zaman jindan, banyak orang akan menolak. Namun, sekarang penganut Tao King Song berada di tahap jiwa baru lahir, dia bisa membunuh seseorang hanya dengan satu tarikan nafas. Bagaimana mereka bisa menolak? Bagaimana jika aku tidak mau? Namun, pada saat ini, suara yang dalam menyebar ke seluruh sekte pohon pinus menyebabkan semua orang tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengatakan tidak dengan berani. Apakah orang ini ingin mati? Orang ini tidak ingin mati karena suara ini familiar bagi semua pemimpin sekte. Haha, saudara Tao King Song, saya tertunda karena sesuatu. Tolong jangan salahkan saya karena terlambat. Suara jiwa yang sempurna menggelegar seperti guntur, meledak di telinga semua orang. Suaranya seolah menembus jiwa setiap orang, membuat mereka gemetar tanpa sadar. Aura yang tidak lebih lemah dari Tao King Song turun dari langit. Itu sebenarnya setara dengan aura Tao King Song. Aura spiritual di udara berfluktuasi, dan jiwa yang disempurnakan perlahan muncul, memandang ke arah pendeta Tao King Song. Tahap jiwa yang baru lahir. Jiuhua yang sempurna juga telah melangkah ke tahap Naschen Sol. Semua orang terkejut ketika mereka menatap dua tokoh terkemuka di langit. Energi spiritual yang melonjak melanda semua orang, dan orang-orang di bawah panggung seperti semut. Mereka hanya bisa gemetar. Muyu memandang jiuhua yang disempurnakan dengan tidak percaya. Orang tua ini juga telah mencapai tahap tubuh sejati dari jiwa yang baru lahir. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa mustahil bagi siapapun untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir di penjara pengurungan abadi. Dapat dimengerti bahwa penganut Tao King Song mendapat bantuan dari pemuda berbaju merah, tetapi bagaimana jiuhua yang sempurna mencapai tahap tubuh sejati dari jiwa yang baru lahir. Wajah Tao King Song menjadi gelap. Dia tidak tahu bahwa jiuhua yang sempurna juga telah menembus tahap jiwa yang baru lahir.